Istana yang suram jilid 12. Sejenak kemudian, maka kedua kelompok itu pun berangkat menuju ke istana kecil yang suram itu, mereka telah bersepakat untuk tidak merahasiakan kedatangan mereka. Tidak ada gunanya kita bersembunyi-sembunyi, kita akan datang dengan menengadahkan dada kita berkata pangeran soraraksapati. Ajar sukaniti tersenyum, jawabnya, ada yang kurang sesuai dengan jalan pikiran kita semula, kita akan datang menjelang fajar, menunggu agar orang-orang yang ada di dalam istana itu lengah, ternyata kita justru datang dengan dada tengadah. Bukan aku yang pengecut geram pangeran soraraksapati. Dengan demikian, kau mengartikan bahwa akulah yang pengecut, bukan begitu pangeran bertanya ajar sukaniti. Dua kelompok kecil orang-orang berkuda itu pun kemudian menyusuri jalan padukuhan menuju ke istana kecil yang terpisah beberapa puluh tonggak dari padukuhan karang maja. Ternyata bahwa derap kaki kuda itu telah membangunkan beberapa orang padukuhan, sebagian mereka menjadi ketakutan dan membeku karenanya, tetapi satu dua anak-anak muda yang memiliki keberanian, mencoba untuk bangun dari pembaringannya, meskipun yang dapat mereka lakukan hanyalah mengintip dari kejauhan. Tetapi ternyata mereka tidak melihat sesuatu. 1. Adalah kebetulanan sekali, dua orang yang berada di sawah karena menunggui air yang mengalir tersendat-sendat di parit yang membelah sawahnya, melihat kelompok orang-orang berkuda itu, sambil menggigil mereka berusaha untuk bersembunyi di balik tanggul. 2. Darah mereka serasa membeku ketika salah seorang dari orang-orang berkuda itu berkata dekat di atas kepala mereka yang bersembunyi itu, ada dua ekor tikus bersembunyi di sini. Biarkan mereka jawab yang lain, biarlah mereka menjadi saksi, bahwa kita telah datang ke istana kecil itu, besok orang-orang karang maja akan menemukan mayat-mayat yang berserahkan yang harus mereka kuburkan. 3. Meskipun iring-iringan itu sama sekali tidak mengacuhkan kedua orang itu, tetapi rasa-rasanya nyawa mereka berdua telah melekat di ubun-ubun, karena itulah ketika derap kaki kuda itu menjadi semakin jauh, rasa-rasanya mereka dapat bernafas kembali. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berdesis, mereka akan memasuki halaman istana itu. Ya, mereka akan melakukan perbuatan yang jahat. Apakah kita akan diam saja? Apakah yang dapat kita lakukan? Melaporkannya kepada kibuyut. Kawannya termenung, namun kemudian jawabnya, ya, kita wajib melaporkannya kepada kibuyut. Kedua orang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan parit dengan alirannya yang gemerici, menyusuri pematang mereka bergegas untuk segera sampai ke rumah kibuyut di karang maja. Namun dalam pada itu, ketika ia sampai di halaman rumah kibuyut, ia sudah melihat beberapa orang anak muda. Kibuyut sudah berada di pendapa pula. Apa yang terjadi bertanya salah seorang dari keduanya. Kami mendengar derap kaki kuda, tentu orang-orang yang ada di banjar dan kelompok yang lain menuju ke istana kecil itu. Kalian melihat? Tidak, kami hanya mendengar derap kaki kuda, kami tidak berani keluar rumah sebelum derap kaki kuda itu lenyap. Aku melihat mereka hampir berbareng kedua orang itu menyaut. Kibuyut tertarik mendengar percakapan itu, kemudian dipanggilnya kedua orang itu dan dimintanya untuk menceritakan apa yang sudah mereka lihat. Dengan singkat keduanya menceritakannya sahut-menyahut, mereka pun menceritakan bahwa sebenarnya orang-orang berkuda itu melihat mereka pula. Apakah mereka menuju ke istana kecil itu bertanya kibuyut? Ya, kibuyut. Bahkan mereka berkata, bahwa kita akan menjadi saksi, besok orang-orang karang maja akan menemukan mayat-mayat yang berserakan dan harus kita kuburkan. Hi wajah kibuyut menjadi tegang, jadi mereka akan membunuh penghuni istana itu? Ya, kibuyut. Kibuyut pun tiba-tiba saja seolah-olah membeku, di wajahnya nampak pergulatan pikiran yang tidak kunjung terurai. Oh tiba-tiba ia berdesis, kita sudah berhutang budi kepada seisi istana, dan kita sekarang mengetahui bahwa istana itu akan mengalami bencana, tetapi kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Tidak seorang pun yang menyahut, semua orang dihinggapi perasaan serupa dengan kibuyut karang maja itu. Keadaan menjadi semakin hening ketika mereka melihat kibuyut itu terduduk lemah, adalah di luar ugaan mereka ketika tiba-tiba kibuyut yang tua itu menutup wajahnya dengan keuda telapak tangannya, nampak ia berjuang untuk bertahan dari hentakan perasaannya, namun kibuyut itu tidak berhasil. Anak-anak muda karang maja berdiri mematung ketika mereka melihat kibuyut menangis, laki-laki tua itu adalah laki-laki yang kuat menurut penilaian anak-anak muda karang maja, ia seolah-olah tidak pernah tergoncang oleh keadaan, hatinya keras seperti batu karang. Tetapi kini ia menangis. Suasana yang hening itu menjadi semakin sepi, anak-anak muda karang maja bagaikan terpukau di tempatnya. Namun sejenak kemudian kibuyut itu pun mengangkat wajahnya, tiba-tiba saja ia berdiri tegak, diputarnya keris yang ada di punggungnya, sehingga kemudian terselip di dada, sambil memegang hulu kerisnya ia berkata, anak-anakku, aku adalah orang yang sudah tidak berarti apa-apa bagi orang yang sedang bertentangan di halaman istana itu, tetapi aku tidak dapat tinggal diam di sini tanpa berbuat apa-apa. Apa yang akan kibuyut lakukan bertanya seorang anak muda. Ambilkan pedangku, aku akan pergi ke istana kecil itu. Kibuyut tiga orang anak-anak muda maju serentak, itu berbahaya sekali. Aku mengerti, tetapi aku harus pergi. Anak-anak muda itu pun menjadi tegang, yang terdengar kemudian adalah suara kibuyut yang gemetar, Ambil pedangku, aku akan pergi, tidak seorang pun boleh mengikuti aku. Tetapi kibuyut tidak akan pergi. Aku akan pergi, kau dengar. Jika demikian, kita semuanya akan pergi. Bodoh, apakah aku akan membunuh semua anak-anak muda di karang maja ini? Biarlah aku yang tua, kalian tahu, siapakah yang akan menggantikan kedudukanku? Karena itu, cepat ambil pedangku, aku akan pergi. Anak-anak muda itu menjadi tegang, tetapi salah seorang dari mereka itu pun peringgitan juga masuk ke ruang dalam, mengambil pedang yang dimaksudkan oleh kibuyut. Setiap orang mengetahui, bahwa pedang yang tergantung di ruang tengah adalah pedang pusaka kibuyut karang maja. Setelah menerima pedangnya, maka kibuyut pun sekali lagi berpesan, jangan bodoh, setiap orang di antara kita yang pergi ke istana itu tentu akan mati, aku pun sudah siap untuk mati, tetapi aku akan mencoba berbuat sesuatu dengan pedangku, meskipun aku tahu, itu tidak akan banyak terarti. Anak-anak muda karang maja masih mencoba mencegahnya, tetapi kibuyut itu pun mulai melangkahkan kakinya sambil berkata, tidak seorang pun yang boleh mengikuti aku. Anak-anak muda itu pun bagaikan mematung di tempatnya, ketika mereka melihat dalam keremangan malam, kibuyut melangkah satu-satu menuju keregol halaman rumahnya, semakin lama semakin jauh kemudian hilang dalam kegelapan malam. Anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam, mereka seolah-olah melihat kibuyut telah berjanji dengan maut, untuk berjumpa di balik gelapnya malam yang menjadi semakin dalam. Untuk beberapa saat lamanya anak-anak muda karang maja itu tidak dapat mengecapkan sepatah katapun, mereka berdiri saja membeku sambil memandang kegelapan, namun mereka sudah tidak melihat sesuatu. Anak muda yang berdiri di tengah jalan menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, kita akan kehilangan. Kehilangan kibuyut karang maja dan kehilangan isi istana kecil yang pernah memberikan banyak tuntunan bagi tata kera kehidupan padukuhan kecil ini. Yang lain tidak menjawab, yang terdengar adalah desah dari beberapa orang yang termenung. Anak muda yang pertama itu pun kemudian berkata, apakah kita akan tinggal diam? Tidak seorang pun yang segera menjawab, namun mereka cukup menyadari bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa, mereka sudah cukup menderita dengan luka parah yang dialami oleh Kasdu dan seorang kawannya. Jika kita pergi ke istana itu, maka seperti yang dikatakan oleh kibuyut, semuanya akan mati di halaman istana itu desis salah seorang kemudian. Anak muda yang pertama menarik nafas dalam-dalam, sementara seorang yang lebih tua dari mereka, berkata, Sudahlah, dengarlah pesan dari kibuyut, yang terjadi, agaknya memang harus terjadi, tetapi jangan menambah korban mungkin banyak. Tidak seorang pun yang menyahut, namun hampir setiap orang dengan ngeri membayangkan, mayat yang terbujur lintang di halaman istana kecil itu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita harus melihat dan membiarkan semuanya itu terjadi, betapapun besar hasrat kita untuk membantu, tetapi kita tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kemampuan kita memang terbatas, orang yang lebih tua itu meneruskan. Karena itulah, maka anak-anak muda itu pun kemudian seorang demi seorang memasuki regol halaman kibuyut, dengan kepala tunduk mereka kemudian duduk di tangga pendapat tanpa berbuat sesuatu. Meskipun demikian ada semacam dorongan di setiap hati, dan ternyata anak-anak muda karang maja itu telah berdoa menurut kera mereka, mereka memohon kepada yang maha kuasa bermurah hati menyelamatkan kibuyut dan seisi istana kecil itu. Dalam pada itu orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir pitu telah mendekati regol halaman istana kecil itu, sejenak mereka berhenti sambil memandang regol yang tertutup. Kita akan mengetuk pintu dengan tangkai pedang berkata kidang alit. Tidak ada gunanya, mereka tidak akan membuka, kita rusak saja pintu itu sahut Raden Kudarupaka. Kidang alit termenung, namun ia pun kemudian tersenyum, terserah kepada Raden. Raden adalah kemanakan penghuni istana yang suram ini. Untuk beberapa saat lamanya, orang-orang di depan regol itu masih termenung, Raden Kudarupaka yang sudah berdiri di depan regol itu pun masih nampak ragu-ragu, namun kemudian, dengan gigi yang gemerta ia berkata, aku akan memecahkan regol ini. Kidang alit tertawa, katanya, ada ketidak relaan di dalam hatimu Raden, sehingga kau terpaksa menghentakan perasaan dengan menggeretakan gigi, kau mendapatkan sandaran kekuatan untuk melakukannya. Raden Kudarupaka memandang kidang alit dengan tajamnya, namun ia tidak menghiraukannya, dengan serta merta ia turun dari kudanya dan mendekati regol halaman yang sudah menjadi semakin rapuh. Raden Kudarupaka tidak memerlukan kekuatannya yang berlebih-lebihan, ternyata dengan dorongan yang tidak terlalu kuat, regol itu sudah terbuka. Tidak diselarak desisnya. Sekali lagi Kidang alit tertawa, katanya, mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya menyelarak pintu itu. Raden Kudarupaka tidak menjawab, namun kemudian dituntunya kudanya memasuki halaman istana yang suram itu, diikuti oleh orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir pitu. Untuk beberapa saat, orang-orang yang memasuki istana itu mencoba mencari orang-orang yang tentu sudah bersiap-siap di halaman itu, namun mereka mengerutkan keningnya, ketika mereka melihat beberapa orang yang duduk di pendapat istana kecil itu. Mereka berada di pendapat desis Kidang alit. Ya, seperti yang kita duga, mereka tidak akan berpencar sahut ajar sukaniti, dan kita pun akan menghadapi mereka seperti yang kita perhitungkan semula. Kita harus membunuh mereka semuanya lebih dahulu geram pangeran soraraksa pati, baru kita melakukan yang lain. Orang-orang yang ada di pendapat istana kecil itu menarik nafas dalam-dalam, mereka mendengar dengan jelas pembicaraan yang seolah-olah dengan sengaja dilontarkan untuk mempengaruhi ketahanan hati mereka. Perempuan itu tentu ada di antara mereka desis Raden Kudarupaka. Tetapi jika yang lain sudah terbunuh, ia akan menjadi jinak sahut Kidang alit. Terasa bulu-bulu di seluruh tubuh Pinten Mermang, sebagai seorang gadis yang menyadari bahwa yang terjadi padanya akan dapat berbeda dengan orang-orang lain yang berada di pendapat itu. Tetapi ketika tersentuh senjatanya, maka terasa hatinya menjadi agak tenang. Dalam pada itu, sangkan dan kawan-kawannya pun telah berdiri pula, dengan hati-hati mereka melangkah maju menyongsong kedatangan orang-orang cengkir pitu dan kumbang kuning seperti yang sudah mereka duga sebelumnya. Untuk sesaat masing-masing pihak saling berhadapan dengan tegang, seakan-akan mereka sedang saling menilai kekuautan masing-masing. Namun sejenak kemudian suara ajar sukaniti, anak-anak muda, apakah hanya orang-orang inilah kawan-kawanmu di istana ini? Dada panon menjadi berdebar-debar, hampir di luar sadarnya, ia menghitung di dalam hati, enam orang. Tetapi ternyata sangkan menjawab lain, tidak kisah nak, kawanku cukup banyak, selain yang kau lihat di sini, aku masih mempunyai beberapa orang kawan, di antaranya adalah Panji Surawilaga. Raden kudarupaka menahan hatinya yang bergejolak, namun ianya menyahut, bagus, aku akan mengambilnya, jika paman Panji Surawilaga sudah tidak ada lagi, maka tebusannya adalah enam nyawa sekaligus. Tetapi di luar dogaan mereka, maka sangkan menjawab sambil tertawa, bagi kami tentu tidak akan ada bedanya, membunuh atau tidak, kalian tentu akan membunuh kami semuanya. Namun di luar dogaan pula, Kidang Alit menyahut, juga disela-sela tertawanya, tentu tidak sangkan, jika Panji Surawilaga masih hidup, justru aku akan membunuh kalian semuanya, tetapi jika Panji Surawilaga sudah kalian bunuh, maka harus tersisa sebuah nyawa sebagai gantinya, dan aku memilih, Pinten lah yang akan tetap hidup. Persetan Pinten mengeram, tetapi Ki Aja Respati sudah mendahuluinya, Terima kasih, anak mas, jika kau bermurah hati untuk mensisakan satu di antara kami, sebab yang satu itu masih mempunyai kemungkinan untuk membinasakanmu dan menceburkan ke dalam sumur sebelum mulut sumur itu disumbat, aku tidak mengatakan bahwa mulut mulah yang akan disumbat. Wajahku darupaka menjadi merah, tetapi ia masih dapat menahan diri. Tetapi agaknya Pangeran Sora Raksapati bersikap lain, dengan suara mengguntur ia berkata, orang-orang inilah yang harus kita bunuh, kita datang untuk bertempur, bukan untuk bergurau seperti anak-anak muda yang kurang warasingatan. Suaranya ternyata berpengaruh kuat, suasana halaman itu menjadi tegang. Sangkan yang berdiri di paling depan di antara kawan-kawannya dengan sungguh-sungguh menyahut, baiklah, kita akan mulai bersungguh-sungguh, aku pun tidak akan banyak mempunyai waktu, tetapi dalam saat-saat terakhir, aku masih ingin bertanya kepada Pangeran Cemara Kuning dan Pangeran Sendang Perapat, dimanakah Pangeran Kudanar pada saat ini? Pangeran Cemara Kuning dan Pangeran Sendang Perapat terkejut mendengar pertanyaan yang tidak terduga-duga itu, namun sejenak kemudian Pangeran Sendang Perapat menjawab, kenapa kau bertanya kepadaku? Di saat terakhir, Pangeran berdualah yang nampak pergi bersama Pangeran Kudanar pada. Pangeran Cemara Kuning dan Pangeran Sendang Perapat saling berpandangan sejenak, namun kemudian Pangeran Cemara Kuning berkata, tidak ada gunanya kau bertanya lagi tentang Pangeran Kudanar pada, aku tidak tahu lagi di manakah ia kini berada, apakah menjadi tanggung jawabku bahwa pada suatu saat Pangeran Kudanar pada pergi meninggalkan keluarganya dan tidak kembali lagi. Jawaban Pangeran sama sekali tidak memperingan tanggung jawab Pangeran, agaknya Pangeran Kudanar pada sudah tertipu sehingga akhirnya ia terjebak ke dalam rencana jahat, rencana yang sama sekali tidak diduganya, karena Pangeran Kudanar pada sendiri tidak pernah memikirkan tindak kejahatan yang licik seperti yang terjadi atas dirinya. Apa pedulimu tentang peristiwa itu Geram Pangeran Sendang Perapat, sekarang kau menghadapi maut, jangan kau kacaukan pikiranmu dengan persoalan yang sama sekali tidak menyangkut dirimu. Persoalan kemanusiaan menyangkut setiap orang jawab sangkan, seandainya aku harus mati sekarang ini, sebenarnya lah aku ingin mengetahui apakah yang sudah Pangeran berdua lakukan atas Pangeran Kudanar pada menipu dan menjebaknya atau bakal meracuninya, karena dalam sikap beradu dada, Pangeran berdua tidak akan dapat menang melawan Pangeran Kudanar pada seorang diri. Cukup bentah ajar sukaniti, kita sudah mulai lagi dengan persoalan-persoalan yang berkepanjangan, sekarang kita mulai membunuh mereka bersama-sama. Lakukanlah tiba-tiba saja pintan yang menyahut, tetapi apakah Pangeran tidak mau memberikan waktu sedikit saja untuk menjelaskan keadaan terakhir Pangeran Kudanar pada? Suara pintan ternyata mengumandang dalam nadanya yang tinggi, sehingga orang-orang yang ada di halaman itu bagaikan tercengang karenanya, namun yang menjawab kemudian adalah Pangeran Sora Raksapati, bunuh mereka sekarang. Tunggu desis pintan, aku hanya ingin mendengar, apakah Pangeran Kudanar pada masih hidup atau sudah mati? Pangeran Kudanar pada sudah mati tiba-tiba saja Pangeran Sendang perapat berteriak, dan kalian semuanya juga akan mati. Sangkan menjadi semakin tegang, dengan nada dalam ia mengeram, pembunuhan yang licik, siapakah yang telah membunuhnya? Jangan hiraukan, keduanya berusaha untuk memperpanjang waktu, mungkin mereka mengharapkan agar orang-orang karang maja datang membantu mereka teriak radan kuda rupaka, tidak ada waktu lagi untuk terbicara. Jangan beri kesempatan kepadanya untuk menunggu orang yang bakal diharapkan datang tambah kidang alit. Suasana di halaman itu menjadi semakin tegang, ternyata sangkan dan pintan tidak berhasil lagi menunda perkelahian yang sebentar lagi tentu akan meledak. Tetapi sementara itu ki ajara sepati yang melangkah maju sambil tertawa, baiklah katanya, kita akan bertempur, mungkin di antara kita akan ada yang mati terbunuh, tetapi yang aneh bahwa aku masih belum banyak mengenal siapakah yang sedang aku hadapi sekarang. Persetan Pangeran Sora Raksa Patilah yang menyahut, kau pun berusaha memperpanjang kesempatan untuk menunggu, jangan banyak bicara lagi. Kireksa Bahu ingin bicara, tetapi baru saja ia bergerak ajar sukaniti sudah berteriak, bunuh mereka sekarang. Tidak ada kesempatan lagi, orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir pituh segera mengambil sikap. Namun sementara itu seakan-akan tanpa disadari, orang-orang yang tinggal di istana kecil itu pun segera berloncatan saling mendekat, mereka kemudian siap melawan kedua kelompok yang datang menyerang itu dalam sati kesatuhan di tengah-tengah pendapa, istana kecil itu. Pinten yang semula berdiri agak terpisah, telah menyatukan diri pula di antara Sangkan dan Panon. Kiai Rancang Bandang, Kireksa Bahu dan Kiaja Respati telah menutup lingkaran di belahan lain, mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sejenak kemudian orang-orang kumbang kuning dan cengkir pituh masih saja ragu-ragu untuk menyerang meskipun mereka telah mengepung rapat. Kesatuan kecil memang tidak mudah untuk diserang bersama-sama, justru karena mereka tidak terpencar, dengan demikian maka orang-orang cengkir pituh dan kumbang kuning itu menjadi seakan-akan saling berbesakan. Ajar Sukaniti, Pangeran Sora Raksapati, Raden Kudarupaka dan Kidang Ali telah berpencar pula dan berdiri di empat arah. Sejenak mereka masih termenung, namun ketika Pangeran Sora Raksapati mulai menghundus senjatanya, maka pertempuran itu pun segera mulai. Pada tingkat pertama, mereka saling menjajagi kemampuan masing-masing, orang-orang cengkir pituh dan orang-orang kumbang kuning sedang berusaha untuk mencari kesempatan yang paling baik untuk memecahkan lingkaran kecil yang rapat itu. Tetapi senjata ke enam orang yang berdiri dalam lingkaran itu seakan-akan telah menjadi perisai yang tidak tertembus sama sekali. Namun demikian pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat, masing-masing mulai meningkatkan kemampuannya untuk menekan lawan-lawannya. Dalam pada itu di luar gol halaman, seseorang berdiri termenung, sejenak ia mengawasi keadaan, dengan kaki yang timpang ia melangkah mendekat, dari regol halaman ia melihat, bahwa pertempuran di pendapa istana kecil itu sudah dimulai. Namun tiba-tiba saja orang itu terkejut ketika ia melihat seseorang dengan tergesa-gesa mendekati regol halaman itu tanpa ragu-ragu. Orang yang timpang itu pun segera mempersiapkan diri, ia belum dapat mengenal orang itu di dalam kegelapan, tetapi menilik langkahnya, maka orang tentu mempunyai kepercayaan kepada dirinya sendiri. Tetapi orang itu terkejut ketika semakin dekat ia melihat dalam keremangan malam, siapakah yang berjalan dengan tergesa-gesa itu. Kibuyut sapa orang yang timpang itu. Kibuyut terkejut, tiba-tiba saja ia melihat seseorang muncul dari kegelapan, karena itu sambil mengacungkan pedangnya ia bertanya, siapakah kau? Wirid, namaku Ki Wirid. Apakah kau orang kumbang kuning atau orang cengkir pitu? Ki Wirid menggeleng kepalanya, katanya, bukan Kibuyut, aku orang lain sama sekali, aku tidak terlibat dalam persoalan yang terjadi itu. Kalau begitu minggirlah. Ki Wirid akan kemana? Kau mengenal aku sebagai Wirid di Karang Maja? Setiap orang mengenal Ki Wirid. Minggirlah, aku akan ikut serta dalam persoalan istana kecil ini, aku tidak dapat tinggal diam karena aku tahu bahwa orang-orang kumbang kuning dan cengkir pitu akan menyerang dan membunuh seisi istana ini. Jadi apakah yang akan Ki Wirid lakukan? Di dalam istana ini ada beberapa orang yang akan mempertahankan seluruh isinya, tetapi kekuatan yang ada tentu tidak akan seimbang. Dan Ki Wirid akan ikut bertempur. Aku akan berdiri di pihak mereka yang mempertahankan istana kecil ini. Tetapi orang-orang kumbang kuning dan cengkir pitu itu sangat berbahaya Ki Wirid, mereka tidak akan berbelas kasihan sedikit pun terhadap mereka yang telah menyatakan diri melawan mereka. Aku tidak memerlukan belas kasihan, aku adalah orang yang tahu diri, seluruh padukuhan karang maja merasa berhutang budi kepada pangeran kudanar pada, dan sekarang keluarga yang ditinggalkannya akan mengalami bencana, apakah aku akan dapat berpangku tangan melihat istana ini menjadi karang abang? Tidak. Aku harus berbuat sesuatu, meskipun aku sadar, bahwa aku akan mati. Itu namanya membunuh diri Ki Bu Yud, sebaiknya Ki Bu Yud tidak usah melibatkan diri, bantu saja hal yang lain yang dapat Ki Bu Yud berikan, tetapi jangan nyawa Ki Bu Yud. Jangan halangi aku, nyawaku masih belum berarti dibandingkan dengan sumbangan-sumbangan yang pernah diberikan oleh pangeran kudanar pada bagi padukuhan yang semula kering kerontang dan bagaikan selalu terbakar karena warnanya yang kuning kemerah-merahan, sekarang padukuhan karang maja menjadi hijau, bahkan lereng-lereng pegunungan yang gundung pun mulai ditumbuhi pepohonan. Kehidupan di seluruh padukuhan menjadi jauh lebih baik dari masa-masa sebelum pangeran kudanar pada datang. Ki Wirid menarik nafas dalam-dalam, namun katanya kemudian, Ki Bu Yud, kau diperlukan sekali oleh padukuhan karang maja, kau yang pernah mendapat petunjuk langsung dari pangeran kudanar pada, seharusnya mengembangkan terus usaha yang sudah nampak hasilnya itu, tetapi jika tiba-tiba saja kau bunuh diri, maka siapa yang akan yakin bahwa pegunungan ini tidak akan kembali lagi di musim kering yang panjang? Siapakah yang akan menjamin bahwa parit-parit akan tetap mengalir dan sawah di lembah yang rendah itu dapat panen dua kali setahun? Ki Bu Yud termenung, tetapi kemudian jawabnya, anak-anak muda karang maja sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan bagi padukuhan mereka untuk menjadi padukuhan yang lebih baik, karena itu, hidupku sudah tidak banyak berarti lagi, Sekarang minggirlah, aku akan berbuat sesuatu bagi keselamatan istana kecil ini. Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa, kemampuanmu tidak akan dapat diperbandingkan dengan kemampuan orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkirp itu. Aku tidak peduli. Apalagi kau hanya sendiri. Aku memang hanya sendiri, aku melarang, aku melarang setiap orang yang akan ikut bersamaku, karena dengan demikian kematian akan semakin bertambah-tambah. Juga, kematianmu akan sia-sia, sekarang kembalilah ke padukuhan, tenagamu lebih berarti untuk mengubur mayat-mayat yang akan bergelimpangan di halaman ini daripada kau akan ikut menambah beban bagi mereka yang hidup. Ki Bu Yud menjadi bimbang, namun kemudian ia menghentakan giginya sambil mengacungkan pedangnya, minggir, atau kau akan menjadi orang pertama yang akan aku bunuh. Jangan Ki Bu Yud, aku menasihatimu, pertempuran itu adalah arna perkelahian bagi orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Persetan Ki Bu Yud seolah-olah tidak peduli lagi, ia MKH menuju ke pintu gerbang. Tetapi orang yang timpang yang menyebutnya dirinya Ki Wirik itu menghalanginya sambil berkata, kembali sajalah. Tidak. Aku tidak mengijankan kau masuk. Ki Bu Yud menjadi tegang, dan tiba-tiba saja ia membentak. Kau tentu salah seorang dari orang-orang kumbang kuning atau orang-orang cengkirp itu, jangan menyesal, aku akan membunuhmu jika kau tidak menepi. Tetapi orang itu tetap berdiri di tengah jalan. Karena itu, Ki Bu Yud menjadi tidak sabar lagi, dengan kesal ia membentak, pergi, atau kau akan mati di sini. Ki Wirik menarik nafas dalam-dalam, tatapan matanya tiba-tiba saja menjadi sayu, katanya, Ki Bu Yud, yang telah dilakukan oleh Pangeran Kudanar pada sama sekali tidak seimbang dengan nyawamu. Nyawa seseorang adalah sangat berharga, sedangkan yang dilakukan oleh Pangeran Kudanar pada tidak lebih, daripada menganjurkan kepada orang-orang karang maja untuk memperbaiki saluran-saluran air, menanami lereng pegunungan dengan batang metir yang akan dapat membantu melunakan tanah yang berbatu-batu pada selebihnya adalah kerja keras orang-orang karang maja sendiri. Cukup tiba-tiba saja Ki Bu Yud membentak, kau tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Pangeran Kudanar pada yang lebih senang kalau dipanggil Ki Kudanar pada, kau memang pantas dibunuh paling dahulu dari semua kawan-kawanmu, kau berusaha memperkecil arti Pangeran Kudanar pada bagi kami. Orang timpang itu menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis, kau salah paham, Ki Bu Yud. Persetan, Minggir, aku tidak mempunyai waktu, pertempuran di halaman sudah berlangsung. Tetapi ketika Ki Bu Yud melangkah maju, orang itu sama sekali tidak mau beranjak dari tempatnya, ia masih saja menghadang sambil berkata, jangan bodoh Ki Bu Yud. Ki Bu Yud tidak menjawab, ia sudah kehilangan kesabarannya, karena itu maka ia pun segera mengayunkan pedangnya menyerang orang yang menghambat niatnya itu. Tetapi Ki Bu Yud tidak tahu apa yang terjadi kemudian, ia hanya merasa bahwa pedangnya sama sekali tidak mengenai sasarannya, selebihnya, semuanya menjadi gelap dan ia tidak mengerti apa yang terjadi kemudian. Perlahan-lahan orang timpang itu mengangkat tubuh Ki Bu Yud dan meletakkan di tempat yang gelap, tertutup oleh rimbunya di daunan. Berbaringlah sementara di sini Ki Bu Yud, kau sudah terlalu tua dan lemumu terlalu lemah untuk ikut serta dalam pertarungan yang mengerikan itu, usahamu untuk membalas budi kepada pangeran kudanar pada adalah suatu sikap yang sangat terpuji, tetapi tidak dengan keruk yang bodoh itu desisnya sambil melangkah meninggalkan tubuh Ki Bu Yud yang seakan-akan sedang tidurnya hanya karena syaraf kesadaran telah terganggu oleh sentuhan jari-jari orang timpang yang menamakan dirinya Ki Wirid itu. Dengan langkah yang tetap, Ki Wirid pun kemudian memasuki halaman istana kecil yang suram itu, dadanya yang berdebar-debar rasa-rasanya menyesakan nafasnya. Ada sesuatu yang bukan perasaannya, bukan karena ia cemas akan nasibnya melawan orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir pituh, tetapi ada sesuatu yang lain yang membuatnya sangat gelisah. Tetapi Ki Wirid menghentakan tangannya, dalam kegelapan ia membayangkan muridnya yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidupnya melawan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dan mempunyai ilmu yang tinggi. Ketika ia melihat care yang dipergunakan oleh orang-orang yang berada di istana itu, ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam, care yang baik untuk mempertahankan diri, tetapi selebihnya mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Jika waktunya datang, maka mereka akan kelelahan dan satu-satu mereka harus menyerah, tetapi memang tidak ada care lain yang lebih baik dari sekedar mempertahankan diri. Kedatangan orang timpang itu ternyata telah diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bertempur, karena itu, maka dengan serta merta panon menyambut, kami sudah mulai guru. Ki Wirid tidak menyahut, tetapi ia melangkah dengan timpang mendakti arena. Siapa kau kidang alitlah yang berteriak? Nama Ku Wirid jawab orang itu yang sudah naik ke pendapa, aku mencari muridku, dan aku menemukannya di sini, agaknya ia sedang bertempur melawan sekelompok orang-orang yang tidak tahu diri. Tutup mulutmu teriak Raden Kudarupaka. Muridku berada di dalam suatu lingkungan kecil dengan beberapa orang yang sebagian telah aku kenal, tetapi yang lain belum, sementara orang-orang cengkir pitu dan kumbang kuning yang jumlahnya jauh lebih banyak, sedang berusaha membinasakannya. Sejenak suasana di pendapa itu menjadi semakin tegang, namun karena sebagian dari perhatian mereka tertujuk kepada orang timpang itu, maka pertempuran menjadi agak meredah. Dalam pada itu, Pangeran Sendang Perapat dan Pangeran Cemara Kuning tidak sabar lagi melihat kesombongan orang timpang itu, dengan serta merta mereka seakan-akan berjanji meninggalkan Arna yang rasa-rasanya memang terlalu padat itu langsung menyerang orang timpang yang menyebut dirinya Ki Wirid, dan mengaku sebagai guru Panon. Tetapi keduanya sadar, bahwa anak muda yang bernama Panon itu telah memiliki ilmu yang hampir sempurna, sehingga gurunya tentu orang yang pilih tanding. Namun agaknya keduanya memperhitungkan, bahwa cacat kakinya akan mempengaruhi tata geraknya, jika orang timpang itu telah benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sengit. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Wirid sudah berhadapan dengan Pangeran Sendang Perapat dan Pangeran Cemara Kuning, dengan kasar Pangeran Sendang Perapat mementaknya, apakah kau akan membanggakan kakinmu yang timpang itu, ayo berdo'alah sebelum kau mati di pendapa ini. Aku akan turun saja ke halaman, pendapa ini terasa terlampau sempit oleh hiruk pikuk perkelahian, bagi anak-anak muda yang sedang bertahan itu, agaknya memang menguntungkan sekali, tetapi tidak bagiku. Pangeran Cemara Kuning dan Pangeran Sendang Perapat menjadi berdebar-debar melihat ketenangan orang timpang itu, apalagi ketika keduanya melihat Ki Wirid seolah-olah tidak menghiraukan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas dirinya, saat ia berjalan dengan timpang turun ke halaman. Hampir di luar sadarnya Pangeran Sendang Perapat dan Pangeran Cemara Kuning mengikutinya, namun mereka telah bersiap dengan senjatanya, setiap orang timpang itu dapat berbuat sesuatu di luar dugaan. Tetapi Ki Wirid memang tidak berbuat apa-apa, ia turun ke halaman dan kemudian berdiri tegak di dalam kegelapan. Marilah Pangeran berkata Ki Wirid, bukankah kalian berdua adalah Pangeran Sendang Perapat dan Pangeran Cemara Kuning? Kedua Pangeran itu termangu-mangu sejenak, dengan nada datar Pangeran Sendang Perapat menjawab, siapapun aku dan kau, kita akan saling membunuh di halaman ini. Aku tidak akan ingkar. Bersiaplah untuk mati. Baiklah, tetapi aku ingin tahu kenapa Raden Kudarupaka justru berdiri di pihak kumbang kuning tidak di pihak cengkirpitu. Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan, sejenak kedua Pangeran itu bimbang, namun kemudian Pangeran Sendang Perapat menjawab, tidak ada orang lain yang dapat mencampuri pilihan kami, tetapi dari mana kau berpijak sebagai alas pertanyaan itu? Aku hanya menduga-duga cengkirpitu dipimpin oleh Pangeran Sora Raksapati yang seharusnya lebih dekat dengan Pangeran berdua daripada Sora Raksapati. Persetan, aku tidak peduli geram Pangeran Cemara Kuning, kita tidak mempunyai waktu lagi, kami harus menemukan pusaka itu malam ini. Itu tidak mungkin Pangeran, sebentar lagi Fajar segera menyingsing di timur. Pangeran-Pangeran Cemara Kuning tidak menjawab, ia pun segera melangkah maju sambil mengacungkan senjatanya. Ki Wirid melangkah surut, namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika kemudian Pangeran Cemara Kuning meloncat menyerang, maka Ki Wirid pun dengan tangkasnya mengelak pula, sama sekali tidak terkesan kesulitan yang ditumbuhkan oleh kakinya yang timpang itu. Tetapi jika ia dipaksa untuk mengerahkan segenap kemampuannya, maka timpang kakinya akan sangat berpengaruh berkata Pangeran Cemara Kuning di dalam hatinya. Sejenak kemudian maka pertempuran di halaman itu pun menjadi semakin sengit, Ki Wirid yang timpang itu harus berjuang melawan Pangeran Cemara Kuning dan Pangeran Sendang Perapat, dua orang Pangeran yang memiliki kemampuan yang tinggi. Namun dalam pada itu, Panon yang bertempur di pendapa menjadi heran, ia sama sekali tidak menyangka bahwa gurunya yang timpang itu mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatan serangan Pangeran Cemara Kuning dan Pangeran Sendang Perapat. Aku tidak mengerti gumam Panon kepada diri sendiri, menurut pengalamanku, guru tidak dapat berbuat apa-apa dengan kakinya, latihan-latihan yang diberikan terutama sekedar petunjuk-petunjuk dasar, dan aku sendirilah yang harus mengembangkan kemampuan gerak kaki. Guru hanya memberikan beberapa petunjuk, kemudian menilainya dengan serangan-serangan yang dilontarkan dengan tangannya. Tetapi ternyata kini ia melihat ke gurunya yang timpang itu mampu bertempur seolah-olah tidak cacat sama sekali. Namun dalam pada itu, tekanan yang semakin lama semakin berat telah menghimpit orang-orang yang sedang bertahan di pendapa. Lingkaran mereka turut merepat, kadang-kadang satu dua di antara mereka sempat juga menyerang, meskipun pada jarak yang sangat terbatas, namun mereka kemudian harus segera kembali menutup lingkaran pertahanan mereka. Tetapi ternyata bahwa pertahanan yang demikian itu sampai menjengkelkan lawan-lawan mereka, mereka tidak dapat menyerang dengan leluasa bersama-sama, karena sasarannya seolah-olah berkumpul di satu titik. Licik teriak pangeran soraraksa pati, marilah kita bertempur dengan jantan, kita mencari tempat yang luas dan kita langsung berhadapan dengan dada tengadah, tidak seperti yang kalian lakukan sekarang, berdesakan dan kadang-kadang berperisai tiang pendapa. Yang terdengar adalah jawaban kiai rancang bandang, aneh sekali, bagaimana jika kita berjanji, kita akan bertempur dengan jantan dan jumlah yang sama banyak. Persetan teriak soraraksa pati, yang akan menentukan kemenangan adalah kekuatan kita masing-masing, bukan aturan yang kau buat. Baiklah yang menjawab adalah kiai raksabahu, kau pun jangan membuat aturan tentang kira kami berkelahi. Pangeran soraraksa pati menggeram, tetapi ia tidak berbicara lagi, dengan geramnya ia menyerang sangkan yang kebetulan berada di hadapannya, tetapi sangkan sempat menangkis serangan itu dan bahkan melemparkan arahnya sehingga hampir saja senjatanya berbenturan di yang senjata salah orang pengawalnya. Pada saat yang bersamaan kidang alit dengan lincahnya meloncat maju dengan senjata terjulur, tetapi sambil mengumpat ia terpaksa menarik serangannya, karena tiba-tiba seorang pengawalnya telah membentur sikunya karena ia pun sedang melangkah sambil menyerang. Gila geram kidang alit. Namun demikian, ternyata bahwa lingkaran itu telah mengurung mereka yang mencoba bertahan itu semakin lama semakin rapat, mereka justru semakin mapan dan berhasil saling menyesuaikan diri. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru, masing-masing berusaha untuk menembus pertahanan lawan, tidak ada lagi usaha untuk mengekang diri, yang menjadi tujuan mereka kemudian adalah sentuhan senjata di dada lawan dan membunuhnya sekaligus. Di halaman ternyata bahwa, Ki Wirid masih mampu mengimbangi kedua lawannya yang tidak bercacat itu. Betapapun juga pangeran sendang perapat dan pangeran cemara kuning mengerahkan tenaganya untuk bukan lawannya, tetapi Ki Wirid itu mampu bertahan dengan rapatnya, meskipun kakinya timpang namun senjata kedua orang lawannya sama sekali tidak menyentuhnya. Aku mengharapkan bahwa pangeran berdua menyadari kesalahan ini berkata Ki Wirid. Gila, jangan menggurui aku, sebentar lagi kau akan mati. Kematian ku bukannya merubah kebenaran, demikian juga kemenangan yang mungkin dapat kalian capai dalam pertempuran ini. Aku tidak memerlukan kebenaran menurut penilaianmu, bagiku apa yang akan terjadi sesuau dengan keinginanku adalah kebenaran. Ki Wirid menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sama sekali tidak lengah. Orang yang tidak mau berusaha melihat ke dalam dirinya sendiri, selamanya akan susat berkata Ki Wirid. Aku tidak peduli, jangan berbicara lagi teriak pangeran cemara kuning. Apa salahnya sahut Ki Wirid? Aku sobek mulutmu pangeran cemara kuning menggeram. Tetapi pangeran sendang perapat menyahut, jangan hiraukan, ia memang sedang berusaha membuat kita marah, tetapi kita bukankan kanak-kanak, kita harus menyadari yikeri yang licik itu. Pangeran cemara kuning terdiam, ia tidak lagi berteriak, dan bahkan ia mencoba untuk tidak terseret oleh kemarahannya. Meskipun demikian, kedua orang pangeran itu tidak segera dapat mengusai lawannya yang pincang, bahkan kadang-kadang mereka menjadi bingung dan kehilangan pegangan, sehingga mereka harus berloncatan surut mencari kesempatan untuk mulai dengan serangan berikutnya. Dalam pada itu, ternyata bahwa pangeran sendang perapat menjadi tidak sabar lagi, apalagi ketika ia sempat melihat orang-orang yang mengepung lingkaran di pendapat itu masih berdesak-desakan. Kemarilah, satu atau dua orang teriak pangeran sendang perapat, lalu, bunuh orang cacat ini lebih dahulu, baru kita bersama-sama akan menyelesaikan yang lain. Suara pangeran sendang perapat bagaikan menggetarkan pendapat itu, adalah mengherankan sekali, bahwa kedua pangeran yang bertempur bersama itu tidak dapat segera mengalahkan seorang lawannya yang cacat, apalagi mereka terpaksa memanggil orang lain untuk membantunya. Sora Raksapati dan pangeran Sora Raksapati menjadi heran, namun kemudian mereka justru sependapat, orang cacat itu tentu orang yang pilih tanding, muridnya yang masih sangat muda itu telah memiliki kemampuan yang mengherankan. Karena itu, maka Sora Raksapati dan pangeran Sora Raksapati telah melepas dua orang untuk turun ke halaman membantu pangeran sendang perapat dan pangeran cemara kuning melawan orang timpang yang aneh itu. Kekuatan kita tidak akan berkurang desis pangeran Sora Raksapati, justru kita tidak akan berdesak-desakan dan dengan mudah dapat memecahkan lingkaran gelah itu. Dua orang yang terdiri di lapisan paling belakang dari kepungan itu pun segera melangkah surut, sejenak mereka memandang orang timpang di halaman yang bertempur melawan pangeran cemara kuning dan pangeran sendang perapat. Orang itu memang luas biasa berkata mereka di dalam hati. Perlahan-lahan keduanya pun melangkah turun ke halaman mendekati arna pertempuran yang sengit. Jangan panggil orang lain, pangeran berkata kiwirit. Kau mulai ketakutan desis pangeran cemara kuning. Mungkin, tetapi justru karena itu, aku akan menjadi liar dan berbahaya. Jangan mengigau. Ketakutan kadang-kadang membuat seseorang berubah dalam selah dan tingkah laku. Kau akan mati, apapun yang akan kau lakukan geram pangeran sendang perapat. Aku sudah memperingatkan, dalam ketakutan aku dapat membunuh mereka berdua, karena aku tidak akan memperlakukan mereka seperti pangeran berdua. Persetan teriak pangeran cemara kuning. Kiwirit tidak menyahut lagi, tetapi wajahnya menjadi tegang, karena kedatangan kedua orang yang turun dari pendapat itu. Sementara itu langit menjadi semiurat merah, Fajar telah mendekat. Di kejauhan terdengar rayam jantan berkokok bersahutan. Sejenak kemudian, maka kedua orang yang turun ke halaman itu pun telah bersiap-siap untuk bertempur. Mereka menempatkan diri masing-masing berseberangan, di antara kedua pangeran yang telah memeras keringat melawan Kiwirit yang timpang, namun tidak segera berhasil. Aku sudah memperingatkan desis Kiwirit. Sebaiknya selain pangeran berdua, tidak ada orang lain yang ada di lingkaran perkelahian ini, tetapi bila ini terjadi, maka seperti yang aku katakan, aku akan menjadi liar dan berlaku buas, aku akan mulai membunuh lawanku. Jangan banyak bicara teriak pangeran cemara kuning. Kiwirit terdiam, tetapi wajahnya mulai berkerut-merut, ia memandang dua orang yang telah berada di dalam arna pertempuran, sementara ia masih tetap menghindari serangan-serangan yang datang beruntun. Aku memang harus mengurangi jumlah lawanku katanya di dalam hati, jumlah orang yang bertempur di pendapat itu terlalu banyak, sehingga pada suatu saat orang-orang yang bertahan dalam lingkaran itu akan kehabisan tenaga. Dalam pada itu, kedua orang yang telah berada di lingkaran pertempurannya itu pun telah ikut pula, mengambil bagian, mereka telah berloncatan pula ikut menyerang. Kiwirit yang melawan empat orang sekaligus memang harus memperhitungkan kemampuannya pula, pangeran cemara kuning dan pangeran sendang perapat bukannya orang yang tidak berilmu, tetapi mereka adalah orang-orang up cukup kuat untuk bertempur, apalagi berpasangan. Itulah sebabnya, Kiwirit kemudian benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya, dengan wajah yang tegang dan hati yang berdebar-debar ya berdesis, bukan maksudku membunuh seseorang sekedar untuk membunuh, aku kini sedang dalam ketakutan atas keselamatanku sendiri. Persetan geram pangeran sendang perapat. Tetapi gemas suaranya belum lenyap, terdengar salah seorang kawannya yang baru turun dar pendapat itu berdesis, kemudian mendengar sebuah keluhan pendek. Gila orang itu menggeram, tetapi ia terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Apa yang sudah kau lakukan teriak yang seorang lagi, tetapi pangeran jemara kuning dan pangeran sendang perapat sempat melihat, ternyata bahwa Kiwirit telah melontarkan sebilah pisau kecil langsung ke dada orang itu. Licik teriak pangeran sendang perapat, kau melemparkan pisau dalam perkelahian ini. Aku sudah mengatakan, bahwa aku akan menjadi buas dan liar, mungkin aku akan kehilangan unggah-unggah perkelahian jika ketakutanku telah memuncak sampai ke ubun-ubun. Pangeran cemara kuning yang marah meloncat menyambar dengan senjatanya, tetapi Kiwirit dapat mengelakkan diri. Dengan demikian, maka pangeran cemara kuning dan pangeran sendang perapat harus menyesuaikan diri dengan care perkelahian orang yang menyebut dirinya Kiwirit, ternyata tangan kirinya mampu melontarkan senjata-senjata kecil yang langsung dapat melumpuhkan lawannya, ternyata orang yang telah terkena pisau itu seakan-akan telah kehilangan semua tenaganya, sambil mengerang ia terduduk bersandar sebatang pohon, sementara tangannya memegang tungkai pisau yang menancap di dadanya. Sora Raksapati melihat seorang kawannya yang terluka, itulah sebabnya, maka ia pun segera meninggalkan arna perkelahian yang hiruk-pikuk di pendapa untuk membantu meringankan penderitaannya. Ternyata bahwa Sora Raksapati mempunyai pengetahuan tentang luka-luka dan berbagai macam penyakit, apalagi ia memang sudah membawa obat untuk setiap saat dapat dipergunakan. Agaknya obat yang diberikan oleh Sora Raksapati itu mempunyai pengaruh yang kuat, terasa pedih pada luka-luka itu menjadi jauh berkurang, sementara darahnya pun menjadi pempat. Dalam pada itu, Sora Raksapati masih saja melihat-lihat pisau yang baru saja dicabutnya. Semula dalam keremangan malam menjelang fajar ia tidak melihat sesuatu yang menarik pada pisau itu, tetapi ketika tangannya merabah-rabah tangkai pisau itu, terasa bahwa pada tangkai pisau itu terdapat goresan yang merupakan sebuah gambar. Dengan seksama Sora Raksapati mengamat-amati gambar itu, semula ia tidak menemukan bentuknya, namun tiba-tiba saja ia berlari ke sudut istana kecil itu, di bawah lampu minyak yang masih menyala uam melihat lukisan kecil dari seekor kuda dengan sepasang sayap yang terkembang. Kuda bersayap glesisnya. Dan tiba-tiba saja terasa seluruh kulitnya meremang, bahkan kemudian dia matinya gambar itu sekali lagi sambil merabahnya, seakan-akan ia tidak percaya kepada penglihatannya. Hanya kebetulan desisnya, atau orang ini menemukan pisau semacam ini di suatu tempat. Namun kegelisahan yang mengoyak dadanya, telah mendorongnya untuk berlari naik ke pendapa, digamitnya pangeran Sora Raksapati yang sedang berusaha menekan lawannya di antara beberapa orang anak buahnya. Lihat pangeran desis Sora Raksapati. Apa itu bertanya pangeran Sora Raksapati, aku tidak ada waktu, aku ingin membunuh tikus-tikus ini segera. Pisau ini, dan lukisan ini. Kata-kata itu memang menarik perhatiannya, karena itu, maka ia pun surut selangkah dan menerima pisau kecil itu. Lukisan apa pangeran Sora Raksapati tidak dapat langsung melihat. Seekor koda dengan sepasang sayap terkembang. Hi wajahnya menjadi tegang, apakah matamu tidak kerabun? Aku melihat di bawah lampu minyak di sudut itu. Pangeran Sora Raksapati pun kemudian berlari-lari ke sudut istana itu, sementara dengan gelisah Sora Raksapati menempat di tempat pangeran Sora Raksapati. Namun tiba-tiba halaman itu telah dikejutkan oleh pangeran Sora Raksapati yang menggelegar, bunuh orang timpang itu, bunuh semua orang yang ada di halaman ini. Orang timpang itu sangat berbahaya bagi kita semua, karena ia mempunyai ciri seekor koda dengan sepasang sayap yang terkembang. Beberapa orang tertegun mendengar kata-kata pangeran Sora Raksapati, bahkan pangeran Jemara Kuning dan pangeran Sendang Prapat telah meloncat menjauh kiwirik itu, dan bahkan kawannya yang ikut bertempur melawan kiwirik itu. Dan sekali lagi suara pangeran Sora Raksapati menggema, kita tidak akan dapat berbaik hati kepada siapapun juga yang mempunyai ciri seekor koda dengan sayap yang terkembang. Kiwirik yang termangu-mangu itu pun kemudian bertanya, aku tidak mengerti, apakah yang kalian sebut-sebut dengan lukisan seekor koda dengan sepasang sayap yang terkembang? Persetan Bentak Pangeran Sora Raksapati. Dari mana kau mendapat pisau kecil ini, ataukah sendiri yang mempunyai ciri seperti lukisan pada tangkai pisaumu? Aku tidak mengerti, aku menemukan pisau semacam bukan hanya sebilah, tetapi seikat, dan aku masih mempunyai lainnya, apakah yang menarik perhatian pada-pada tangkai pisau itu setiap orang dapat melukis apa saja pada tangkainya, mungkin seekor kuda bersayap terkembang, mungkin seekor naga dengan lidah api, mungkin burung elang dengan kuku-kuku baja atau apa saja, kenapa lukisan itu tiba-tiba telah mempunyai pengaruh yang kuat? Pertempuran di pendapat itu pun seolah-olah telah berhenti, persoalan lukisan kuda dengan sayap terkembang itu benar-benar telah berpengaruh. Dalam ketegangan itu tiba-tiba saja pangeran cemara kuning bertanya, di mana kau menemukan pisau-pisau itu? Di lembah gunung Merbabu, aku adalah salah seorang penghumi lembah itu di samping sejumlah orang padukuhan lainnya. Jawaban itu membuat pangeran sendang perapat menjadi tegang, dengan nada yang datar ia bertanya, apakah kau menemukan barang yang lain selain seikat pisau itu? Ki Wirid menggeleng, jawabnya, tidak, aku hanya menemukan seikat pisau, aku tidak berbohong, karena aku tidak sendiri waktu itu, aku sedang menyusuri air parit yang mengairi sawah bersama dua orang tetanggaku. Orang yang mendengar keterangan itu termangu-mangu, Ki Wirid yang menceritakan saat ia menemukan pisau-pisau itu, menggambarkan bahwa ia adalah seorang penghuni padukuhan seperti kebanyakan penghuni yang lain. Namun ilmunya mengesankan bahwa ia bukannya orang kebanyakan yang tinggal di dalam suatu lingkungan di sebuah padukuhan. Bohong, tiba-tiba suara raksa pati berteriak dari pendapa, kau jangan mengelabdobi kami, kau adalah pemilik pisau-pisau itu. Benar, aku memang pemiliknya, aku menemukan pisau semacam itu seikat, dan sekarang aku masih mempunyai cukup banyak untuk membunuh kalian seorang demi seorang, aku akan melontarkan pisauku ke arah dada, tepat menghunjam jantung, tidak seperti yang sudah aku lakukan tadi, pisauku sisip dan akhirnya ia dapat diselamatkan oleh pangeran sora raksa pati. Sora raksa pati menggeram, katanya, persetan dengan igawanmu, jangan biarkan ia hidup dan menghantui kita semuanya. Pangeran sora raksa pati pun kemudian mendekat perlahan-lahan, katanya dengan lantang, aku akan bertempur bersama pangeran sendang perapat dan pangeran cemara kuning. Aku juga dasis sora raksa pati, kita berempat akan membunuhnya, baru kami akan membunuh yang lain. Ki Wirid mengerutkan keningnya, melawan empat orang itu, rasa-rasanya akan merupakan tugas yang sangat berat baginya. Namun ia tidak ingkar, apapun yang harus dihadapinya, akan dihadapinya dengan segala tanggung jawab. Dengan wajah yang tegang pangeran sora raksa pati dan sora raksa pati telah berada di dalam satu arna, sementara seorang kawannya yang semula ikut bertempur melawan Ki Wirid, telah berada di pendapa. Orang yang terluka yang duduk bersandar batang pohon di pinggir halaman menyaksikan perkembangan keadaan dengan tegang, meskipun lukanya sudah tidak terasa menyengat-nyengat, tetapi ia masih belum mampu untuk ikut melibatkan diri dalam perkelahian berikutnya. Sejenak orang-orang yang sudah saling berhadapan itu termangu-mangu, panon yang melihat gurunya harus menghadapi empat orang yang menjadi puncak kekuatan lawannya, tidak sampai hati membiarkannya meskipun ia percaya bahwa gurunya adalah seorang yang mumpuni, tetapi melawan mereka berempat akan merupakan tugas yang sulit untuk dapat dilakukannya. Karena itu, di luar perintah gurunya, tiba-tiba saja panon meloncat berlari sambil mengayunkan senjatanya, sehingga beberapa orang yang terkejut telah menyebab. Aku akan bertempur bersama guru teriaknya. Tidak seorang pun yang sempat mencegah, yang terjadi itu begitu tiba-tiba dan mengejutkan. Biarlah ia berada di sini desis pangeran sendang perapat, adalah lebih bahagia baginya mati bersama gurunya. Tidak ada yang menyahut, suasana di halaman itu menjadi bertambah tegang. Langit telah menjadi merah teriak suara raksa pati, kenapa kita masih termangu-mangu. Jika lukisan kuda bersayap itu adalah pertanda milik orang timpang sendiri, biarlah ia mati untuk tidak akan bangkit kembali. Teriakan itu bagaikan perintah yang tidak perlu diulang, sejenak kemudian maka orang-orang yang ada di pendapa dan di halaman itu pun sudah mulai dengan pertempuran yang sangat dasyat. Di pendapa, sangkan yang seolah-olah telah memimpin kawan-kawannya, segera mulai menyerang dengan sengitnya, disusul oleh adiknya pinten, meskipun ia seorang gadis. Ki Raksabahu, Ki Ajaraspati dan Ki Yairancang Bandang harus segera menyesuaikan dirinya, mereka telah berada di dalam kepungan, sehingga yang harus mereka lakukan adalah berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Sangkan dan pinten yang masih muda itu ternyata memang bukan anak-anak muda kebanyakan yang sekedar mendapat ilmu daripada pokan kecil, dari tata gerak dan ilmunya, justru saat-saat ia mengalami tekanan yang berbahaya, mulai dapat dibaca oleh kawan-kawannya, dan bahkan kemudian menumbuhkan banyak pertanyaan di dalam hati. Tetapi tidak seorang pun yang sempat merenunginya, karena mereka sendiri harus mengerahkan segenap ilmu yang ada agar mereka tidak segera disentuh oleh nafas maut. Di halaman, Ki Wirid menghadapi lawan yang sangat berat bersama muridnya, Panon. Yang ada di halaman itu adalah orang-orang terkuat dari kelompok kumbang kuning dan cengkir pitu. Pangeran Sendang Prapat, Pangeran Cemara Kuning, Pangeran Sora Raksapati dan Sora Raksapati, sedangkan Ki Wirid hanya dikawani oleh muridnya yang setia, Panon suka. Ketika pertempuran telah menjadi semakin sengit, mulailah terasa bahwa betapapun tinggi ilmu Ki Wirid, namun keempat lawannya benar-benar memiliki kemampuan untuk menguasainya, perlahan-lahan tetapi hampir pasti, Ki Wirid dan Panon telah terkurung dalam satu kepungan yang tidak tertembus. Tetapi keduanya sama sekali tidak mengeluh dan tidak menyesal, keduanya bertempur dengan segenap hati tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi. Dalam keadaan yang sulit, sekali-sekali Panon terpaksa melepaskan pisau-pisaunya, tetapi tidak seperti pisau gurunya, maka pisau yang ada pada Panon adalah pisau-pisau yang terbuat oleh pandai besi dipadukuhannya, namun demikian, jika pisau itu mengenai lawannya maka lambaran kekuatan tangannya akan dapat menghunjam pisaunya itu sampai ke jantung. Kau pandai juga bermain pisau desis pangeran Sora Raksapati. Panon tidak menjawab, ia bertempur dengan gigih, namun setiap kali jika lawannya berhasil memburunya dalam kesulitan, maka setiap kali ia harus melindungi dirinya dengan lontaran pisaunya, bahkan kadang-kadang sekaligus, ia berhasil melemparkan dua atau tiga pisau belati yang dengan demikian telah menahan serangan lawannya yang terpaksa menghindar. Tetapi berapa ribu pisau yang dapat kau bawa? Sora Raksapati tersenyum, pada suatu saat pisau akan habis, dan kau akan segera terbaring di halaman ini. Kemarahan yang menggelitik hati anak muda itu bagaikan akan meledak, sehingga ia pun berteriak, sebelum pisauku habis, kaulah yang lebih dahulu mati. Tetapi yang mengejutkan adalah suara gurunya, Jangan sombong Panon, lebih baik kau perhatikan sehat sorar Raksapati, hematlah pisau-pisaumu, meskipun sekedar pisau dapur, tetapi pisau-pisau itu akan sangat berguna bagimu dalam saat yang paling sulit. Panon menjadi berdebar-debar, agaknya ia sudah terlanjur menyombongkan diri menurut penilaian gurunya, namun dengan demikian, ia benar-benar memperhatikan petunjuk itu, dan ia tidak melepaskan pisau-pisaunya jika itu tidak terpaksa sekali. Sementara itu, langit pun mulai bertambah cerah, cahaya kemerah-merahan di langit menjadi semakin terang. Namun pertempuran di halaman istana kecil itu masih berlangsung dengan sengitnya, masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada untuk membinasakan lawannya. Tetapi betapapun juga, ternyata bahwa kekuatan orang-orang yang bertahan di halaman istana kecil itu, semakin lama semakin susut, lawan mereka terlalu banyak, dan kekuatan di antara kedua belah pihak nampak semakin tidak berimbang. Di halaman Ki Wirik dan Panon pun menjadi semakin terdesak, tidak ada sandaran lagi bagi mereka untuk memperpanjang perlawanan, apalagi pisau-pisau dapur Panon telah semakin menipis dan tinggal beberapa buah sajalah yang masih terselip di ikat pinggangnya. Keringat telah membasahi seluruh tubuh mereka yang bertempur di dalam cahaya pagi, maka semakin jelaslah bahwa perlawanan orang-orang yang mempertahankan istana kecil itu menjadi semakin lemah. Sangkan suara Raden Kudaru paka gemetar, apakah kau masih akan bertahan terus? Sangkan tidak menjawab, tetapi ia merasa bertanggung jawab atas perlawanan itu, karena itu, ia telah berbuat apa saja untuk memenangkan pertempuran itu atau setidak-tidaknya mempertahankan hidupnya dan kawannya. Namun serangan Raden Kudaru paka dan para pengawalnya datang bagaikan reruntuhan tebing pegunungan, sementara di sisi yang lain, Kidang Alit bertempur dengan segenap kekuatannya bersama para pengiringnya. Pendapat itu menjadi semakin panas ketika tiba-tiba saja Raden Kudaru paka yang marah bersama beberapa pengawalnya berhasil mendesak pintan selangkah surut. Namun arah sebenarnya dari serangan Raden Kudaru paka justru adalah sangkan, sehingga karena itulah maka sangkan telah terpancing untuk melindungi adiknya, namun dengan tangkasnya Raden Kudaru paka menyerangnya untuk merampas segenap perhatiannya, dan pada saat yang bersamaan seorang pengawalnya telah menghunjamkan tombak pendeknya ke arah punggung sangkan. Sangkan Kiai Rancang Bandang sempat berteriak. Dan sangkan pun menyadari kesalahannya, ia masih sempat mengelak dengan berputar setengah lingkaran dan menangkis ujung tombak pendek itu, namun ternyata bahwa ia tidak berhasil mebebaskan dirinya seluruhnya dari ujung senjata lawan, karena itu tombak itu telah menyentuh pundaknya. Sangkan menjadi tegang ketika terasa pundaknya disengat oleh pedih di lukanya, di luar sadar tangannya menyentuh darah yang meleleh dari luka itu. Darah yang hangat itu bagaikan telah membakar jantungnya, namun ia sadar bahwa perjuangannya akan menjadi semakin berat. Pinten yang melihat darah di pundak kakaknya menggeretakan giginya, dengan segenap kemampuan yang ada padanya, ia menyerang lawannya. Senjatanya seakan-akan telah berubah menjadi puluhan senjata di dalam genggaman puluhan tangan. Tetapi lawan terlalu banyak, tidak mudah bagi Pinten untuk menembus pertahanan lawan yang sangat rapat. Sementara itu Kiai Rancang Bandang, Kireksa Bahu dan Kiai Jara Sepati telah berjuang dengan segenap kemampuan mereka, tidak ada waktu untuk menyerang, yang dapat mereka lakukan adalah sekedar memperpanjang hidup, mereka harus bertahan mati-matian agar mereka tidak menjadi orang yang pertama tergolek di lantai pendapa istana kecil itu. Namun ternyata bahwa sejenak kemudian Kiai Rancang Bandang pun harus berdesis menahan sakit, lengannya pun telah tergores pula oleh senjata lawan, sehingga darahnya pun telah mulai mengalir. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi kemarahan yang menggetarkan dada, namun masing-masing tidak dapat berbuat menurut keinginannya, karena mereka harus berhadapan dengan lawan yang kuat sekali. Di halaman, Panun telah kehilangan semua pisau-pisaunya, ia telah melepaskan pisaunya yang terakhir ketika ia kehilangan keseimbangannya saat ia menghindari serangan Sora Raksa Pati, hampir saja ia terjatuh dan senjata Sora Raksa Pati menghunjam dadanya, untunglah ia masih sempat melemparkan pisaunya, sehingga langkah Sora Raksa Pati tertahan, dengan demikian ia mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tetapi semuanya menjadi semakin buruk ketika matahari telah memanjat di bibir langit, cahayanya yang kemerah-merahan menjadi semakin cerah, darah diluka sangkan dan kiai rancang bandang menjadi semakin jelas mengalir di tubuhnya. Pinten menggeram ketika terdengar suara kidang alit, kau tidak akan terluka Pinten, meskipun semuanya akan mati, tetapi aku akan berjuang untuk mempertahankan hidupmu. Darah Pinten bagaikan mendidih, tetapi semuanya serba terbatas, sehingga kemarahannya justru bagaikan meretakan dadanya sendiri. Sementara itu, Panji Surawilaga yang tertidur di atap istana di atas talang batang pucang itu pun mulai dijalari oleh kesadarannya kembali, kekuatan yang membuatnya tertidur telah menjadi semakin samar-samar, sehingga akhirnya Panji Surawilaga itu pun seolah-olah telah terbangun dari tidurnya yang sangat nyenyak. Yang pertama-tama terasa adalah sengatan panas matahari pagi, sambil mengedipkan matanya ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya, ketika ia ingin mengusap keringat di keningnya, barulah ia sadar, bahwa tangan dan kakinya masih juga terikat, selembar ikat kepala telah membungkam mulutnya, sehingga ia tidak lagi dapat berteriak. Setan alas ia mengeram, tetapi tidak seorang yang mendengar suaranya. Dalam pada itu, di bagian lain dari atap istana kecil itu, Raden Ayu Kudanar pada duduk membeku, di sampingnya Nyi Upih telah menjadi gemetar, bukan saja karena hatinya yang kecut, tetapi udara malam yang dingin bagaikan menggigi tulang. Yang agak berbeda dari keduanya adalah Puteri Inten Perawesti, yang terjadi semalam seakan-akan justru telah menempa dirinya, ia menjadi jemuh bersembunyi di atas atap untuk menunggu ketidakpastian, karena itulah, maka seakan-akan telah tumbuh di dalam hatinya, keberanian yang tidak dikenalnya dari mana datangnya. Tiba-tiba saja Inten Perawesti itu berteriak, Ibu, aku akan turun, aku akan melihat dan mengalami apa yang terjadi dengan Inten. Jangan desis ibundanya, dengarlah pesannya Inten. Tetapi, apakah yang akan terjadi dengan kita pun tidak kita ketahui, biarlah, jika maut menjemputku. Bukan maut, tetapi derita sepanjang hidupmu. Inten Perawesti menjadi termangu-mangu, bulu-bulunya meremang ketika ia mulai membayangkan, bagaimana Kidang Ali tertawa, bagaimana Raden Kudarupaka tersenyum kepadanya, dan menggandeng tangannya ketika memanjat tebing bukit-bukit kecil di belakang istananya. Tenanglah Inten. Inten Perawesti menarik nafas dalam-dalam, namun ada sesuatu yang bergejolak di hatinya. Ia tidak dapat membiarkan Pinten berada di antara serigala yang sedang bertaruh nyawa. Hampir di luar sadarnya, tiba-tiba saja Inten Perawesti berdiri tegak, meskipun ibunya dan Nyi Upih menjegahnya, namun ia sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Untunglah, bahwa tidak seorang pun yang ada di halaman melihatnya, karena tertutup oleh atap istana itu. Namun yang mengejutkan ibundanya adalah justru wajah Inten yang pucat itu menjadi semakin pucat, dengan suara yang patah-patah ia berdesis, ibunda, mereka datang lagi. Sebentar lagi halaman ini akan penuh dengan darah dan mayat akan berserakan. Kenapa? Sekelompok orang-orang berkuda, aku tidak tahu siapakah mereka, mungkin orang-orang dari Guntur Geni seperti yang pernah aku dengar, mungkin orang-orang dari perguruan lain yang ingin mendapatkan pusaka itu, mungkin orang-orang yang akan membakar istana ini bersama kita semuanya. Oradan Ayu Kudanar pada menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata apapun juga. Inten Prawesti masih berdiri di atas talang, sementara Nyi Upih yang cemas telah mendekatinya dan berjongkok di sampingnya. Puteri suara Nyi Upih terputus. Inten memandang kejauhan, ia dapat melihat debu yang mengepul, beberapa ekor kuda berlari kencang sekali melalui jalan berliku, namun sebentar kemudian kuda-kuda itu telah hilang terlindung oleh atap di sisinya. Inten Prawesti tertunduk dengan lemahnya, tetapi ia tidak menangis, bahkan gadis telah menggeretakan giginya. Dalam ketakutan dan kecemasan, Nyi Upih heran melihat sikap Inten Prawesti, namun ia tidak sampai mempelajari gejala yang timbul pada gadis momongannya. Dalam pada itu, pertempuran di pendapat dan halaman istana itu menjadi semakin sengit, sangkan yang terluka masih sanggup bertempur dengan dasyatnya, ternyata ia memiliki ilmu yang mempuni, sehingga lawan-lawannya menjadi heran melihat tandangnya. Di sampingnya, Pinten benar-benar bagaikan seekor harmau betina yang garang, sama sekali tidak lagi nampak sifat-sifat kemanjaannya, tidak terdengar lagi ia merengek dan merajuk terhadap kakaknya, tetapi ia bertempur dengan penuh tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kiai rancang bandang yang telah terluka pula, harus bertahan agar tenaganya tidak terhisap habis oleh hentakan tenaganya, apalagi oleh darah yang mengalir dari luka, dengan penuh perhitungan ia berusaha menghemat tenaganya, namun sudah mulai terbayang di rongga matanya, bahwa pada suatu saat, ia akan kehabisan tenaga. Sekilas terkenang olehnya, bagaimana ia terlempar ke atas gunung yang gersang dan bagaikan sarang hantu-hantu yang buas itu, namun ia tidak menyesalinya, ia telah melakukan sesuatu bagi prikemanusiaan, jika ia gagal, maka ia merasa bahwa ia sudah berusaha berbuat sesuatu yang dapat memberikan arti bagi hidupnya. Arti yang kecil sesuai dengan tingkat hidupnya sebagai orang kecil. Ki Wirid yang bertempur di halaman terkejut, ketika ia melihat panun terlempar selangkah surut, ia mendengar anak muda itu berdesah, ketika ia sekilasnya, maka selerat warna merah menyelang di dada anak muda itu. Suara tertawa soraraksapati telah membelah tentang senjata yang susul-menyusul di halaman dan di pendapa, dengan lantang soraraksapati berkata, aku akan melukainya silang-menyilang, baru akan aku bunuh anak yang sombong ini. Ki Wirid menggeretakan giginya, ia melihat pangeran soraraksapati mulai dengan serangan-serangannya kembali, sementara panun dengan susah payah berusaha menghindarinya. Memang terlalu berat baginya berkata Ki Wirid di dalam hatinya. Namun karena itulah, maka tiba-tiba saja ia mempergunakan kesempatan yang ada padanya untuk mendekati panun sambil memberikan beberapa buah pisau belati kecil, bukan pisau-pisau dapur seperti yang sudah dipergunakannya, tetapi pisau-pisau yang pada tangkainya terdapat sebuah lukisan yang panun sendiri tidak mengetahuinya. Dengan tangan kirinya panun menerima pisau-pisau belati kecil itu, dan menyelipkannya pada ikat pinggangnya yang besar, meskipun pisau itu hanya beberapa buah, tetapi pisau-pisau itu tentu akan dapat memperpanjang perlawanannya. Sementara panun bergeser surut sambil mempersiap dirinya, maka Ki Wirid harus bekerja keras untuk menarik perhatian lawan-lawannya. Sampai panun sudah siap lagi untuk bertempur meskipun dengan segores luka di dada. Pisau-pisau itu tidak akan menolongmu, panun sora raksa pati tersenyum. Tetapi tiba-tiba saja senyumnya lenyap dari bibirnya, ia tidak mengira bahwa tiba-tiba saja seleret pisau menyumbatnya, bukan dilemparkan oleh panun tetapi oleh Ki Wirid sendiri. Dengan tergesa-gesa sora raksa pati menghindar sambil mengumpat, namun sekali lagi telah terjadi di luar perhitungannya, panun yang sudah menyadari, bahwa ia harus berhemat dengan pisau-pisaunya, namun ketika nampak olehnya kesempatan yang barangkali tidak akan terulang, maka dengan perhitungannya yang cepat, ianya segera melontarkan sebilah pisau dengan tangan kirinya. Tetapi tangan kirinya itu pun cukup terlatih, sehingga pisau itu langsung terbang ke arahnya. Sora raksa pati terkejut untuk kedua kalinya, tetapi justru karena tidak diduga, maka ia terlambat menghindar, meskipun ia masih sempat memperkecil akibat yang timbul karena pisau itu. Sora raksa pati mengeram ketika pisau itu menyambar pundaknya, seperti panun, maka darah pun mulai meleleh dari luka itu. Ternyata kau bukan orang yang kebal ki ajar berkata ki wirid, pisau muridku dapat menyobek kulitmu. Persetan ia berteriak, anak gila itu memang harus segera dibunuh. Kemarahan yang tidak ada tarannya telah membakar jantung pangeran Sora raksa pati, dengan menggeretakan giginya, ia pun segera meloncat bagaikan badai melanda perahu di lautan. Kedudukan panun menjadi bertambah sulit, karena kemarahan Sora raksa pati, ia menyesal bahwa pisaunya tidak langsung dapat melumpuhkan lawannya, justru bagaikan menyentuh sarang lebah yang tergantung di pepohonan, namun demikian panun yakin, semakin banyak darah yang mengalir, maka kekuatan Sora raksa pati itu pun tentu menjadi semakin berkurang. Tetapi jumlah lawan yang terlalu banyak, telah membuat kegambaran akhir daripada pertempuran itu. Luka di dada panun dan luka-luka kiai rancang bandang dan sangkan, adalah permulaan dari kesulitan yang semakin memuncak, bahkan luka-luka itu-itu pun rasa-rasanya kian lama kian bertambah pedih lagi. Sora raksa pati yang terluka pula, justru bagaikan harimau yang terluka, serangannya datang bergulung-gulung bagaikan ombak di lautan yang didorong oleh badai yang dasyat. Ki Wirid menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat panun semakin terdesak, tetapi ia sendiri harus mempertahankan hidupnya pula meskipun ia tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu muridnya, karena kehadiran panun di halaman itu sebenarnya lah telah mengurangi bebannya pula. Namun karena keempat lawannya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, maka adalah di luar kemampuannya, bahwa segalanya agaknya akan berakhir dengan suram. Di pendapat keadaan sangkan dan kawan-kawannya justru menjadi semakin parah, kiai rancang bandang harus menahan nyeri ketika darahnya semakin banyak mengalir, bahkan ia menyeringai ketika sekali lagi senjata lawannya menyentuh tubuhnya. Ki aja respati yang melihat adiknya dalam kesulitan berusaha untuk melindunginya, namun justru ia terdesak surut selangkah, seperti adiknya, maka darah telah mengalir dari luka di lambungnya. Meskipun luka itu tidak cukup dalam, namun rasa-rasanya luka itu telah mulai mengganggunya pula. Dalam pada itu, terdengar suara raden kudaru pakalantang. Hi, orang-orang yang tidak berakal, Kalian lihat, betapa pahitnya nasib kalian jika kalian tetap berkeras kepala, aku menawarkan suatu penyelesaian yang terhormat bagi kalian menghentikan perkelahian, menyerah dan kami akan tetap menghidupi kalian dengan janji, bahwa kalian tidak akan mengganggu usaha kami untuk menemukan pusaka yang sedang kami cari dalam halaman istana ini. Suara raden kudaru pakalantang terdengar oleh pangeran sora raksapati yang mengeram, kita sudah bersepakat untuk membunuh setiap orang. Tetapi aku menjadi kasihan kepada mereka paman jawab raden kudaru pakalantang, meskipun aku sadar bahwa dengan demikian agaknya persoalan masih akan berkelanjangan. Kau sudah menjadi gila teriak sora raksapati, kita akan membunuh setiap orang. Raden kudaru pakalantang tidak menjawab lagi, namun terdengar suara kidang alit, apakah kematian mereka akan banyak memberikan bantuan terhadap kita paman? Diam bentak pangeran sendang perapat, orang yang memiliki pisau-pisau belati dengan lukisan kuda bersayap ini adalah racun yang harus dimusnahkan sebelum menggigit nyawa kita masing-masing. Kidang alit pun terdiam, namun ia sama sekali tidak mengurangi tekanannya, namun ia mengerutkan keningnya ketika seorang pengawalnya berkata sambil menyerang, jika raden ingin membiarkan gadis itu hidup, biarlah gadis itu saja yang kita biarkan hidup, yang lain tidak perlu kita hiraukan lagi. Kidang alit tidak menyahut, tetapi jawaban itu benar-benar telah menyakitkan hati pinten. Meskipun demikian ia masih harus menahan diri, ia tidak dapat berbuat apa-apa selain berjuang mempertahankan diri. Dalam pada itu, halaman istana itu telah digoncangkan derap kaki kuda yang berlari di atas jalan yang berbatu-batu, sekelompok orang berkuda yang dilihat inten perawesti dari atas atap ternyata telah menjadi semakin dekat dengan gerbang istana kecil itu. Derap kaki kuda itu benar-benar telah mengejutkan setiap orang yang ada di halaman, mereka tidak melihat, siapakah yang telah datang, namun di luar sadar, soraraksa pati berkata, orang-orang Guntur Geni. Tentu tidak sahutra dan kuda rupaka, mereka telah dilumpuhkan, orang-orang dari perguruan Guntur Geni telah binasa, meskipun masih ada seorang pemimpinnya telah berhasil meloloskan dirinya. Jadi siapa menurut dugaanmu bertanya pangeran soraraksa pati? Pertempuran di halaman dan di pendapat itu tiba-tiba saja sudah mengendor, mereka masing-masing telah terpesona oleh derap kaki kuda yang menjadi semakin dekat. Namun tiba-tiba saja derap kaki kuda itu terhenti di luar dinding halaman istana itu dan berpencar mengelilingi. Mereka mengepung istana ini teriak pangeran sendang perapat. Persetan dengan orang-orang Guntur Geni Geram Kidang Alit, kita akan menunggu mereka dan membinasakan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang telah menghalangi rencana kita. Sebenarnya aku merasa kasihan terhadap orang-orang yang sudah hampir kehabisan tenaga ini, tetapi mereka ternyata telah menyebabkan kita terlibat dalam benturan kekuatan dengan orang-orang Guntur Geni. Pertempuran di halaman itu justru seakan-akan telah terhenti, masing-masing berdiri dengan tegang meskipun senjata mereka masih tetap teracu. Langit menjadi panas oleh terik matahari yang semakin tinggi, dengan nanar orang-orang di halaman dan di pendapat itu menunggu, siapakah orang yang pertama memasuki regol halaman. Cepat, siapakah yang akan mati lebih dahulu teriak pangeran soraraksa pati yang tidak sabar. Namun orang-orang berkuda di luar halaman itu justru telah menghindari regol halaman yang terbuka, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya tidak segera melihat mereka. Sangkan sekali-sekali masih berdesis karena pedih di lukanya, namun hatinya bertambah tegang menunggu siapakah orang yang akan nampak di atas punggung kuda memasuki halaman itu, apakah mereka orang-orang Guntur Geni atau orang-orang dari perguruan lain yang belum dikenalnya, mungkin dari lembah Gunung Cirmai, atau dari Pulau Nusa Kambangan. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja setiap hati bagaikan tersentak, yang pertama-tama mereka lihat bukannya seseorang yang berada di punggung kuda memasuki regol dengan senjata di tangan diikuti oleh beberapa pengawal, tetapi yang mereka lihat pertama-tama adalah justru ujung sebuah tunggul. Apalagi kemudian nampak mencuat pada dinding-dinding halaman itu, beberapa ujung tunggul dan tombak yang lain. Siapakah mereka setiap hati bagaikan meledak? Baru sejenak kemudian orang-orang di dalam halaman itu mendengar aba-aba, bukan teriakan nyaring yang kasar, tetapi sebuah sangka kala. Darah mereka serasa membeku, ketika mereka melihat ujung-ujung tunggul dan tombak itu mulai bergerak, barulah kemudian mereka melihat dengan tubuh gemetar, beberapa orang-orang berkuda memasuki regol halaman istana kecil itu, lengkap dengan tanda-tanda kebesaran, tunggul dan panji-panji, diiringi oleh sepasukan kecil dengan ciri-ciri lengkap kebesaran prajurit demak. Gila teriak pangeran Sora Raksapati, sementara wajah Sora Raksapati menjadi merah padam. Kakang Mas Bon dan Lamatan Desis Pangeran Cemara Kuning. Pangeran Sendang Perapat pun menjadi semakin tegang, namun untuk sesaat ia justru berdiri mematung. Orang yang berkuda di paling depan memandang berkeliling, dilihatnya beberapa orang bersenjata di halaman dan di pendapa. Dengan nada yang dalam orang bertubuh tinggi kekar dan berkumis itu berkata penuhi bawah, letakkan senjata kalian, kami ingin berbicara dengan siapapun yang ada di halaman ini. Suasana yang tegang itu menjadi semakin tegang, pangeran Sora Raksapati yang garang, tiba-tiba saja melangkah dengan lesu, pangeran Bon dan Lamatan, kenapa pangeran ada di sini sekarang? Orang yang berkumis yang masih berada di punggung kuda itu mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, ternyata di sini ada orang-orang penting dari beberapa aliran keturunan, pangeran Sora Raksapati, pangeran Sendang Perapat, pangeran Cemara Kuning dan seorang ajar yang memiliki nama tidak ada duanya. Halaman itu jadi hening, dan pangeran Bon dan Lamatan berkata seterusnya, tetapi yang lain, aku masih belum mengenalnya, meskipun barangkali pernah mendengar namanya. Tidak ada orang yang menjawab. Karena itu pangeran Bon dan Lamatan mengulangi perintahnya, letakkan semua senjata. Pangeran Sora Raksapati yang berwajah merah pada mengeram, pangeran Bon dan Lamatan, aku tahu. Kau seorang senopati penuncul, orang menyebutmu sebagai seorang yang memiliki ilmu lembu sekilan dan welut putih, sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun juga kau tidak akan dapat dikalahkan, tetapi aku yakin akan kekuatanku, aku akan mampu menembus ilmu lembu sekilan dan menghambarkan ajimu welut putih. Pangeran Bon dan Lamatan mengerutkan keningnya, lalu katanya, kau mengalami kesulitan untuk memenangkan perkelahian yang terjadi di halaman ini, aku dapat membaca dari sikap dan keadaan ini. Aku sudah melihat beberapa orang terluka, kepungan yang masih bulat dan senjata teracu, tetapi aku belum melihat sesosok mayat pun di halaman ini, sehingga menurut kesimpulanku, pertempuran yang terjadi, memang berat sebelah, tetapi tidak segera dapat menentukan. Kami baru saja mulai, dan kami sudah membunuh tiga atau empat orang lawan teriak soraraksapati. Aku tidak tahu, di pihak manakah kau berdiri di harna ini, tetapi menilik sikap terakhir, kau bersama pangeran soraraksapati, pangeran sendang perapat dan pangeran cemara kuning sedang mengepung dua orang lawan, seorang tua dan seorang anak muda. Ya, pangeran Ki Wirid, kami berdua dengan anak kami harus bertahan mati-matian melawan mereka berempat. Tutup mulutmu teriak soraraksapati. Tetapi soraraksapati tidak dapat memaksa Ki Wirid untuk diam, karena orang timpang itu berkata seterusnya, sedangkan di pendapat itu telah terjadi pertempuran yang sama sekali tidak berimbang, hanya karena tempat yang sempit dan tiang-tiang pendapat yang mengganggu sajalah, maka beberapa itu dapat bertahan dari orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir pitu yang masing-masing dipimpin oleh Raden Kuda Rupaka dan Kidang Alit. Raden Kuda Rupaka Pangeran Bon dan Lamatan itu mengulang dengan kerut-merut dikeningnya. Ya, di pihak mana Raden Kuda Rupaka itu berdiri? Cengkir Pitu Pangeran Bon dan Lamatan menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya lantang, cepat, letakkan senjata kalian, aku membawa sepasukan prajurit pilihan, jika kalian semuanya tidak mematuhi perintahku, maka aku menyerang kalian semuanya yang ada di halaman dan pendapat ini, aku dan pasukanku akan memaksa kalian untuk melepaskan senjata kalian dari genggaman, atau jika perlu kami mendapat umu wenang untuk mengakhiri perlawanan dengan care apapun juga. Wajah-wajah di halaman dan di pendapat nampak menjadi semakin tegang, namun tidak seorang pun yang berbuat sesuatu. Halaman dan pendapat istana kecil itu menjadi semakin tegang, setiap jantung rasa-rasanya berdebar semakin keras. Dalam pada itu, ternyata sangkan telah memecahkan ketegangan itu, sambil mengangkat senjatanya ia berkata, aku akan mematuhi perintah Pangeran Bondan Lamatan, tetapi aku mohon perlindungan, bahwa lawanku tidak menusuk dadaku dengan serta merta jika aku meletakkan senjata bersama kawanku. Pangeran Bondan Lamatan memandang anak muda itu sejenak, kemudian katanya, aku lindungi keselamatanmu, kemarilah, setiap orang yang menghalangimu akan mengalami nasib yang paling buruk. Sangkan kemudian memandang kawan-kawannya sejenak, kemudian katanya, kita akan mematuhi perintahnya, kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran prajurit demat, dan kita tidak akan melawan mereka. Kiai rancang bandang yang terlukam ki ajar sepati yang sudah menitikan darah pula dan kireksabahu saling berpandangan sejenak, namun semakin tidak terucapkan, agaknya mereka bersepakat, bahwa mereka akan mematuhi perintah itu pula seperti yang dikehendaki sangkan. Sangkan tidak perlu bertanya kepada Pinten, ia tahu, adiknya itu tentu akan mematuhi perintah itu pula. Demikianlah, sangkan pun kemudian maju beberapa langkah, hampir di luar sadar, orang-orang yang mengepungnya itu pun menyebak, sehingga sangkan dan kawan-kawannya kemudian keluar dari kepungan itu dan turun ke halaman, beberapa langkah di hadapan Pangeran Bondan Lamatan. Sangkan melemparkan senjatanya diikuti oleh kawan-kawannya. Bahkan dengan serta mertaki, wirit berbuat hal serupa pula sambil berkata, aku menyerahkan nasibku kepada Pangeran Bondan Lamatan bersama anakku. Panun termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian meletakkan senjata pula. Kemarilah berkata Pangeran Bondan Lamatan. Berdirilah di sisi sebelahku. Sangkan dan kawan-kawannya kemudian bergeser dan berdiri di sebelah pasukan demak yang berada di halaman itu. Nah berkata Pangeran Bondan Lamatan kemudian, apakah kalian anak-anak perguruan cengkir, pitu dan kumbang kuning masih akan berkeras mempertahankan diri? Pengecut geram soraraksa pati sambil memandang ki wirit, kenapa kau tidak bertahan melawan orang-orang demak itu? Tidak, aku tahu bahwa mereka tidak akan berbuat apa-apa jawab ki wirit, apalagi mereka tentu tidak akan dengan tamak mencari pusaka itu untuk mereka sendiri. Sangkan mengerutkan keningnya, jika masih ada sedikit kecurigaan di dalam hatinya terhadap ki wirit, maka lambat laun kecurigaannya itu pun semakin cair. Dalam pada itu, Pangeran Bondan Lamatan sekali lagi berkata, aku memberikan kesempatan terakhir, letakkan senjata kalian, atau kami harus bertindak dengan kekerasan. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain mematuhi perintah itu. Betapapun kemarahan membakar jantung, namun mereka tidak dapat melawan perintah Pangeran Bondan Lamatan, karena mereka tahu Pangeran Bondan Lamatan membawa pasukan yang kuat dengan beberapa orang senapati pilihan. Dalam pada itu, Raden Kudarupaka dan Kidang Alitlah orang yang pertama-tama melangkah turun dari pendapa dan meletakkan senjatanya, sementara Pangeran Sora Raksapati dan Sora Raksapati memandangnya dengan sorot metu yang bagaikan menyala. Tetapi mereka pun akhirnya harus menerima kenyataan itu, mereka pun kemudian terpaksa meletakkan senjata mereka satu demi satu. Beberapa orang senapati dan pasukan demat itu pun kemudian mendesak maju, mereka turun dari kuda mereka dan menyerahkan kuda mereka kepada beberapa orang prajurit, sementara mereka mengatur orang-orang yang telah meletakkan senjata mereka. Maaf Pangeran berkata seorang senapati muda. Kami mohon Pangeran bertiga bersama Sora Raksapati untuk berdiri di sudut sana, demikian pula Raden Kudarupaka dan kawan-kawannya. Pangeran Sora Raksapati, Pangeran Cemara Kuning dan Pangeran Sendang Perapat tidak dapat membantah, demikian pula Pangeran Sora Raksapati, bagaimanapun juga ternyata kebesaran tunggul dan tanda-tanda keperajuritan demat mempunyai pengaruh atas mereka. Sejenak Pangeran Bon dan Lamatan masih tetap di atas punggung kudanya, sambil memandang berkeliling ia bertanya, dimanakah Gusti Putri Raden Ayu Kudanar pada? Sejenak mereka termangu-mangu, namun kemudian sangkanlah yang menjawab, Gusti Putri aku selunyikan di atas atap bersama Putri Inten Prawesti dan Diyung. Siapa kau bertanya Pangeran Bon dan Lamatan? Aku adalah sangkan, anaknya Upih, Abdi Setia dari Gusti Putri. Pangeran Bon dan Lamatan memandang sangkan dengan tajamnya, sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian katanya, Hi, kau anak nakal, jadi kau sebut dirimu sangkan. Semua orang terkejut mendengar sapaan itu, apalagi ketika Pangeran Bon dan Lamatan segera turun dari kudanya, perlahan-lahan ia mendekati sangkan sambil memandanginya dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Kau memang pandai menyamar, aku tidak segera dapat mengenalmu. Ia termangu, lalu dipandanginya gadis yang berdiri di belakang sangkan, sejenak Pangeran Bon dan Lamatan berdiri tegak, namun kemudian ia melangkah maju, sambil menggapai kepala pinten dan kemudian menariknya sambil mengusap rambut gadis itu. Ia berkata, Raksipat Masari, keluargamu menangisi kepergianmu, kau memang anak nakal, meskipun mereka tahu bahwa kau tidak mau terpisah dari kakakmu, tetapi kepergianmu membuat seisi rumahmu berprihatin. Pinten tidak menyahut, tetapi terasa matanya menjadi panas. Aku sudah menasehatinya berkata sangkan, tetapi ia memaksa untuk mengikuti kepergianku, meskipun ia tahu bahwa yang aku tuju adalah pegunungan sehu yang penuh dengan kesulitan dan bahaya. Burungmu sampai dengan selamat bersama dengan secari kerontalmu desis Pangeran Bon dan Lamatan. Semua perhatian telah tertuju kepada sangkan, bahkan Ki Wiri telah bertanya, jadi kau melepaskan seekor burung? Burung merpati, burung itu kembali ke kandangnya sambil membawa sehelai rontal. Jawab sangkan, sebuah perintah bagi kami sahut Pangeran Bon dan Lamatan, dan ternyata kami sampai pada saatnya. Ki Wiri mengangguk-angguk, sementara Pangeran Sora Raksapati menggeretakan giginya sambil bergumam, kau anak gila, siapa kau sebenarnya, hi? Sangkan memandang Pangeran Sora Raksapati, katanya, Pangeran, kita mempunyai jalur keturunan yang berbeda meskipun yang satu tidak akan dapat terlepas dari yang lain, itulah sebabnya ada di antara kita yang tidak saling mengenal, keturunan ke diri, Singasari dan Majapahit sendiri telah melahirkan banyak kesatria dalam sikapnya masing-masing, bahkan beberapa orang yang lahir dari jalur yang lain masih terlibat dalam persoalan lahirnya demat. Tetapi siapa kau? Sangkan menarik nafas dalam-dalam, dipandanginya wajah Pangeran Bon dan Lamatan sejenak, namun tiba-tiba ia berkata lantang, Gusti Putri ada di atap rumah itu, Pinten tolonglah mereka agar mereka menyaksikan kehadiran Pangeran Bon dan Lamatan. Pinten termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun melangkah pergi ke sisi istana kecil itu untuk mengambil sebuah tangga bambu yang bersandar pada sebatang pohon kemiri. Tetapi hampir di luar sadarnya, Panon dengan tergesa-gesa mendahuluinya untuk mengambil tangga itu. Nah Dresis Sangkan, nah, bukankah aku tidak perlu membantumu? Ah wajah Pinten menjadi merah, hampir saja ia meloncat mengejar kakaknya, tetapi ketika terpandang olehnya Pangeran Bon dan Lamatan dan beberapa orang yang berdiri tegang di halaman itu, maka maksudnya pun diurungkannya. Meskipun demikian, ia masih bergumam, jika kau tidak mau membantu, aku juga tidak akan mengambil Gusti Putri. Sangkan tersenyum, ia pun kemudian membantu Panon membawa tangga bambu yang panjang itu dan menyandarkannya tepat pada talang batang pucang. Naiklah Dresis Sangkan. Bodoh, kau yang naik, aku akan menolong dan menurunkannya lewat tangga. Demikianlah, maka Raden Ayu Kudanar pada dan Inten Prawesti dengan susah payah telah diturunkan dari tempat persembunyiannya, demikian pula pelayannya yang setia, meskipun masih juga gemetar. Di halaman hadir Pangeran Bon dan Lamatan Dresis Sangkan. Pangeran Bon dan Lamatan Suara Raden Ayu Kudanar pada gemetar oleh berbagai perasaan yang saling berbenturan. Ya Gusti, bersama dengan sepasukan prajurit demak, mereka telah menguasai setiap orang yang bermaksud jahat di istana ini. Sejenak Raden Ayu Kudanar pada termangu-mangu, ia melihat beberapa orang prajurit di halaman itu, tetapi ia masih belum melihat siapakah orang yang memegang pimpinan. Dengan diikuti oleh Sangkan, Pinten dan Panon, Raden Ayu Kudanar pada, Inten Prawesti dan Nyiupi pun kemudian pergi ke halaman depan, seperti yang dikatakan oleh Sangkan, maka ia pun kemudian melihat Pangeran Bon dan Lamatan. Ketika melihat Raden Ayu Kudanar pada yang pucat bersama putrinya, maka Pangeran Bon dan Lamatan pun segera berlari mendapatkannya, sambil mengangguk dalam-dalam ia berkata, Aku mohon maaf, mungkin kedatanganku agak terlambat, tetapi kini semuanya sudah berlalu. Setitik air mengambang di pelupuk Metra dan Ayu Kudanar pada, dengan suara yang tersendat-sendat ia berkata, Adimas Pangeran Bon dan Lamatan, Kedatanganmu membuat hatiku seperti tersiram air setelah kering di panasnya api ketamakan beberapa orang saudara kita sendiri, meskipun dari jalur keturunan yang lain. Ya, Kakangbok, aku mengerti, untunglah ada beberapa orang yang dengan sukarlah telah mendahului perjalananku dan menahan arus ketamakan itu. Kenapa kau tidak datang saja lebih cepat Adimas? Pangeran Bon dan Lamatan menarik nafas dalam-dalam, katanya, ada beberapa alasan Kakangbok, tetapi diantaranya adalah bahwa dengan demikian kami dapat melihat apakah yang telah terjadi, kita dapat melihat, manakah yang emas dan manakah yang loyang. Kedua pangeran yang berdiri di pihak perguruan Kumbang Kuningjang ada sekarang, tentu akan dapat bercerita banyak tentang Kakang Mas Pangeran Kudanarpada yang hilang beberapa tahun yang lampau. Raden Ayu Kudanarpada memandang beberapa orang yang berdiri di pinggir halaman, beberapa orang bangsawan yang dengan tamak telah berusaha mendapatkan pusaka-pusaka yang mereka anggap dapat mengantarkan mereka ke jenjang tahta Kerajaan Majapahit yang sudah lebur itu. Beberapa orang pangeran yang sudah tidak berdaya itu menjadi berdebar-debar, wajah mereka menjadi merah padam dan jantung mereka serasa berdetak semakin cepat. Aku berterima kasih kepada anak-anak muda yang telah memperpanjang umurku sehingga saatnya kau datang berkata Raden Ayu Kudanarpada. Pangeran Bon dan Lamatan berpaling ke arah Sangkan dan Pintan, dengan suara yang patah-patah ia berkata, Kakangbok, apakah Kakangbok mengenal gadis itu? Pintan, ya. Ia adalah gadis yang sangat mengagumkan, ia telah ikut menyelamatkan kami, ia mengaku anaknya upih, meskipun aku agak meragukannya, karena kemampuannya yang berlebihan. Pangeran Bon dan Lamatan menarik nafas dalam-dalam, sementara wajah Pintan yang kemerah-merahan nampak menunduk. Nyai bertanya Pangeran Bon dan Lamatan, kau kah yang bernama Nyipi? Ya, Pangeran. Apakah Pintan memang anakmu? Nyipi menjadi bingung, namun tiba-tiba saja ia berlari ke arah Pintan dan berlutut di hadapannya, ampun putri, apakah yang harus aku katakan? Raden Ayu Kudanarpada dan Inten Prawesti terkejut, hampir bersamaan mereka bertanya, Nyai, siapakah sebenarnya gadis itu? Nyai upih mengusap matanya, perlahan-lahan ia berpaling memandang Gusti Putri Kudanarpada dan Putri Inten Prawesti, kemudian sambil memandang wajah Pintan ia berkata, katakanlah putri, katakanlah, sudah terlalu lama aku menahan diri untuk memendam rahasia ini, sehingga rasa-rasanya dadaku akan pecah. Pintan pun mengusap matanya, kemudian sambil berpaling kepada Pangeran Bon dan Lamatan ia berkata, terserahlah kepada Pangeran. Pangeran Bon dan Lamatan tersenyum, katanya, ia adalah Raksipat Masari. Hi kedua orang putri itu terbelalak, sementara Nyai upih mengusap matanya yang basah, dengan ragu-ragu ia mendekati Raden Ayu Kudanarpada, kemudian berjongkok pula di hadapannya sambil berkata, ampun Gusti, Putri Raksipat Masarilah yang minta agar aku merahasiakan kehadirannya. Raden Ayu Kudanarpada menarik nafas dalam-dalam, namun ia masih nampak keragu-raguan di wajahnya. Sementara itu, Nyai upih pun kemudian berkata, Pangeran Bon dan Lamatan telah menyebut nama putri Raksipat Masari, dan jika Gusti masih belum dapat mengingatnya, maka biarlah Inten Prawesti mulai mengingat kembali, sebuah istana yang halamannya ditumbungi sebatang pohon beringin di tengahnya dan enam batang pohon beringin di sekelilingnya, tiga sangkar bekisar dan beberapa ekor binatang buas. Istana Pamanda Pangeran Sargola Manik Inten hampir berteriak. Gadis kecil yang pernah tinggal di istana itu adalah Putri Raksipat Masari meskipun hanya sebentar. Orupa-rupanya ingatan Inten mulai membayangkan gadis kecil hampir sebaya dengan dirinya, dan terpekik ia berkata, Ya, Putri Raksipat Masari, aku ingat, namanya Raksi, aku tidak ingat lagi kelanjutannya. Itulah gadis kecil yang nakal itu. Inten termangu-mangu sejenak, namun hampir di luar sadarnya, tiba-tiba saja ia berlari memeluk Pinten yang kemudian memeluknya pula. Aku sudah pernah memikirkannya, bahkan aku pernah menyebutnya, tetapi Nyi Upih berbohong waktu itu Desis Inten disela-sela isaknya. Pinten yang sebenarnya bernama Raksipat Masari itu pun menitikan air mata, sudah lama ia bukan perasaan untuk tetap dalam penyamarannya, tiba-tiba terasa dadanya bagaikan terlepas dari himpitan yang paling berat. Ya, dia jeng Desis Raksipat Masari, akulah yang memaksa Nyi Upih untuk berbohong, aku tidak dapat mengganggu tugas Kakang Mas untuk menyelamatkan pusaka Pamanda Pangeran Kuda Narpada. Tetapi suara Inten terputus, perlahan-lahan ia melepaskan Raksip pada Masari sambil memandang Raden Kuda Rupaka di kejauhan. Aku memang datang bersama Kakang Mas Kuda Rupaka Desis Raksi. Inten menjadi tegang, sekilas ia memandang sangkan yang tegak di samping Pangeran Bon dan Lamatan, seolah-olah ia ingin bertanya, siapakah laki-laki yang telah datang bersama Pinton itu, jika ia benar datang bersama Pinton itu, jika ia benar datang bersama Kuda Rupaka. Namun dalam pada itu, Pangeran Sora Raksapati telah berteriak dari tempatnya, ketahuilah, lebih baik aku yang mengatakannya daripada orang lain, Kuda Rupaka yang bersamaku sekarang, bukan Kuda Rupaka yang sebenarnya, kami telah memanfaatkan namanya, karena ia adalah anak Linggar Watang, jika gadis itu menyebut dirinya adik Raden Kuda Rupaka, maka anak muda yang dungu itulah tentu Raden Kuda Rupaka. Sangkan terkejut mendengar kata-kata Pangeran Sora Raksapati itu, namun Pangeran Bon dan Lamatan menyahut, Pangeran Sora Raksapati berkata sebenarnya, Raden Kuda Rupaka, putra Pangeran Linggar Watang yang pernah berada di Majapahit, di Istana Pangeran Sargola Manik, adalah anak muda itu, ia telah lama hilang dari kalangan kebangsawanan dan tinggal jauh bersama ayahandanya di padepokan kecil. Semua orang memandang sangkan dengan hati yang berdebar-debar, bahkan rasa-rasanya wajah putri Inten Prawesti menjadi merah dan panas. Namun dalam pada itu, terdengar Kidang Alit bertanya, jadi siapakah Raden Kuda Rupaka yang bukan sebenarnya itu? Raden Johar Patitis, ia adalah Johar Patitis, memang berasal dari perguruan Cengkir Pitu, tidak ada gunanya kita bersembunyi lagi, semuanya sudah terbuka. Nah, sebutlah siapa nama Kidang Alit yang sebenarnya. Ia tentu pengikut setiap Pangeran Sendang Prapat atau Pangeran Cemara Kuning di perguruan Suara Raksa Pati. Yang menjawab adalah Kidang Alit sendiri, ia masih saja diwarnai oleh sifat-sifatnya, tertawanya yang licik dan suaranya yang bernada tinggi, apakah ada gunanya aku memperkenalkan diri di sini? Baiklah, jika perlu, aku adalah Waruju, Raden Waruju, putra Pangeran Windu Pati yang berdarah ke diri. Pangeran Bon dan Lamatan menarik nafas dalam-dalam, dengan nada tinggi ia berkata, itu pula sebabnya, setiap orang merasa dirinya terpisah karena darah ketutunan, dengan demikian kita masing-masing tidak akan pernah merasa satu. Meskipun dalam tubuh kita mengalir darah dari sumber yang sama yang bercampur dengan darah yang berbeda, kita masing-masing merasa keturunan jenggala, kediri, singasari di timur dan mataram, Pajajaran, Sriwijayadi di bagian barat yang berbeda-beda dan kita pertentangkan di dalam hati, sehingga dengan demikian kita masing-masing akan berjuang dengan sekuat tenaga bagi kejelasan dari perbedaan-perbedaan itu. Kita akan bangga jika kita yang berdiri pada jalur tertentu menemukan kelebihan dari yang lain, seperti yang kita lihat sekarang, kita masing-masing berjuang untuk mendapatkan pusaka yang kita anggap dapat menjadi persemayaman wahyu keraton, dengan demikian kita masing-masing yang berhasil akan berdiri sambil menepuk dada dan berkata, Inilah darah keturunan kediri, singasari atau majapahit, yang telah berhasil menegakkan kembali pemerintahan di tanah ini kata-kata Pangeran Bondan Lamatan itu ternyata telah menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya, sementara itu Pangeran Bondan Lamatan berkata seterusnya, kenapa kita tidak justru mengaburkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita masing-masing dan memantapkan persamaan yang memang ada dalam diri kita. Bukankah dengan demikian kita semuanya akan menjadi tulang punggung yang kokoh dan tidak tergoyahkan bagi demak, selama demak masih merupakan tumpuan harapan, maka kita akan menegakannya. Tidak seorang pun yang menyahut kata-kata itu yang bagaikan bergema di setiap dada. Namun dalam pada itu, selagi semua perhatian tercurah pada Pangeran Bondan Lamatan, tiba-tiba mereka terkejut, seseorang dengan tergesa-gesa telah memasuki halaman, dengan keris dalam genggamannya ia berdiri tegak di depan regol, sambil memandang berkeliling ia berteriak, siapa yang telah memperlakukanku dengan curang. Semua orang justru menjadi termangu-mangu, yang pertama-tama menyebutnya adalah sangkan, kibuyut. kibuyut memandang sangkan sambil berkata, ya aku datang untuk membantu apa saja, aku ingin membalas budi pada penghuni istana ini, jika aku harus bertempur aku akan bertempur dan jika aku harus mati, aku bersedia untuk mati. Tidak ada pertempuran di sini kibuyut jawab sangkan. Jangan bohongi aku, kau sudah terluka, aku tahu kalian telah bertempur, tunjukkan padaku manakah yang harus aku lawan. Sangkan tidak menjawab, sementara kibuyut seolah-olah masih mencari di antara orang-orang yang berdiri di halaman istana kecil itu. Tiba-tiba saja pandangan matanya terbentur pada satu wajah, wajah Ki Wirid, yang telah menghentikannya dan tiba-tiba saja ia menjadi tidak sadarkan diri. Dengan tegang kibuyut-kibuyut memandang orang itu, dan tiba-tiba saja dengan suara nyaring ia berkata, itulah orangnya, dialah yang telah menyihirku, dia sudah berusaha membunuh aku, tetapi ternyata aku masih hidup. Semua orang berpaling ke arah Ki Wirid, namun tiba-tiba sangkanlah yang berteriak, masih ada satu teka teki di halaman ini. Kini semua wajah berpaling kepada sangkan, sementara sangkan berkata selanjutnya, apakah arti pisau-pisau belati yang pada tangkainya dilukisi seekor koda dengan sepasang sayap terkembang? Halaman itu menjadi tegang, pangeran Bon dan Lamatan melangkah maju sambil berkata, Pangeran Sora Raksapati, apakah kau dapat menyebutnya? Pangeran Sora Raksapati termangu-mangu, yang terdengar adalah pekek puteri Inten Perawesti, itu adalah pertanda kebesaran Ayahanda. Ya sahut pangeran Sora Raksapati, itu adalah ciri pangeran kudanar pada. Dengan tergesa-gesa Ki Wirid menyahut, aku minta maaf bahwa aku telah mempergunakannya. Suara Ki Wirid itu telah menarik perhatian Inten Perawesti, di luar sadarnya ia melangkah mendekati Ki Wirid, namun justru Ki Wirid surut selangkah sambil berkata, Ampun Gusti Puteri, aku tidak sengaja merendahkan martabat pangeran kudanar pada, aku hanya menemukan pisau-pisau itu di lereng yang terjal di kaki gunung merbabu. Namun Inten melangkah semakin dekat sambil bergumam seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri, aku pernah mengenal suara itu. Tidak, puteri belum pernah mengaal suaraku. Langkah Inten Perawesti tertegun, ia berpaling kepada ibondanya, seolah-olah minta pertimbangan. Dalam pada itu Gusti Puteri kudanar pada berdiri dengan gemetar, di luar sadarnya ia memandang sebuah cincin di jarinya. Dengan suara yang gemetar pula ia berkata, aku mendapatkan cincin ini dari anak muda yang menyebut dirinya panon, anak muda yang cakap melakukan kidung kenangan. Ia adalah muridku berkata Ki Wirid, akulah yang menyuruhnya datang kemari untuk menyerahkan cincin itu, karena setiap orang tahu bahwa cincin itu adalah amanat perintah Maharaja Majapahit di samping cincin kerajaan. Kenapakah serahkan cincin itu kemari bertanya Gusti Puteri? Menurut lagu pedagang di sepanjang bulak-bulak panjang di atas sebuah bukit di pegunungan Sehu terdapat sebuah istana kecil dari seorang pangeran yang berasal dari Majapahit. Aku ketemukan cincin itu tidak jauh dari pisau-pisau belati kecil yang pada tangkainya dilukisi gambar seekor kuda bersayap yang terkembang. Aku tidak tahu bahwa muridku telah terlibat dalam persoalan yang jauh tentang pusaka yang sedang diperebutkan oleh beberapa pihak. Halaman itu menjadi semakin tegang, wajah Raden Ayu kudanar pada menjadi merah, sementara Puteri Inten Prawesti menjadi ragu-ragu meskipun ia masih berdiri di tempatnya. Di luar sadarnya ia memandang wajah Ki Wirip dengan seksama, meskipun ada beberapa gores bekas luka dan kerut-merut umur yang semakin dalam, tetapi wajah itu dapat dikenalnya hampir seperti wajah yang selalu ditunggu-tunggunya. Rambut yang beberapa helai terurai di bawah ikat kepalanya yang kemal, beberapa helai kumis dan janggut yang memutih tanpa terpelihara, memang dapat menyamarkan bentuk wajah itu, tetapi Puteri Inten Prawesti merasa bahwa wajah itu adalah wajah yang selalu terpateri di dalam hatinya. Namun sekali lagi orang itu bergeser sambil melangkah surut, katanya dengan nada tersendat-sendat, aku mohon maaf, kedatanganku kemari adalah sekedar menjemput muridku yang terlalu lama pergi dari padepokan. Inten Prawesti menjadi sangat bingung, dan tiba-tiba saja ia berlari memeluk ibundanya sambil menangis, namun ternyata bahwa ibundanya tidak dapat menahan air matanya pula. Di seberang halaman, di sebelah pangeran Sora Raksapati berdiri pangeran Sendang Perapat dan pangeran Cemara Kuning, dengan tajamnya ia mencoba mengenal orang timpang yang berdiri di sebelah orang-orang yang telah bertempur mempertahankan istana kecil itu, dengan seksama mereka mencoba mengenalinya, namun sejenak kemudian terdengar suara pangeran Cemara Kuning Lantang, orang itu berkata sebenarnya, justru jika ia mengaku seseorang yang mempunyai sangkut laut dengan lukisan seekor koda dengan sepasang sayap yang terkembang, maka ia adalah seorang pembohong besar. Aku memang tidak tahu menahu tentang lukisan itu sahut kiwirit. Namun dalam pada itu, dengan wajah yang merah membara tiba-tiba sajarah dan ayu kudanar pada bertanya, pangeran Cemara Kuning, jika kau meyakinkan hal itu, aku ingin bertanya kepadamu, dimanakah kakanda pangeran kudanar pada? Pangeran Cemara Kuning mengerutkan keningnya, wajahnya menjadi tegang, sejenak ia justru bagaikan terbungkam. Namun yang menjawab Lantang adalah pangeran Sendang Prapat, tidak ada gunanya pula aku mengingkari saat ini, semuanya tentu akan terbuka pula pada akhirnya ia berhenti sejenak untuk mengumpulkan kekuatan hatinya, lalu terdengar suaranya menyentak, kami berdua telah membunuhnya. Oh Inten memekik, dan tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemah, hampir saja ia terjatuh jika sangkan tidak menangkap dan menahannya. Jangan disesali desis pangeran Sendang Prapat, semuanya sudah terjadi. Raden Ayu Kudanar pada pun tidak dapat menahan air matanya. Jika kedatangan panon dengan cincin di jarinya itu memberikan sedikit pengharapan, maka harapan itu kini sudah punah sama sekali. Apalagi ketika Kiwirit kemudian berkata, Sebenarnya lah Gusti Putri. Saat aku menemukan seikat pisau-pisau kecil dan cincin kerajaan, aku memang menemukan sesosok mayat, tetapi agaknya aku terlambat mengenalinya, sehingga aku tidak dapat mengatakan kepada siapapun juga, bahwa seorang pangeran telah gugur karena dibunuh orang. Tetapi kenapa kau mengirimkan cincin itu tanpa menyebutnya sama sekali? Tiba-tiba saja disela-sela isak yang menyentak Gusti Putri Kudanar pada bertanya terbata-bata. Ampun Gusti, sebenarnya lah aku tidak ingin membuat Putri semakin sedih. Raden Ayu Kudanar pada menutup wajahnya dengan kedua tangannya, sementara pangeran Bondan Lamatan menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, pangeran sendang perapat dan pangeran cemara kuning, ternyata banyak persoalan yang harus kalian selesaikan di hadapan tahta demak nanti pada saatnya. Tetapi pangeran sendang perapat justru tertawa, katanya, mati atau mukti, keduanya adalah akibat yang sudah aku perhitungkan sebelumnya, apakah salahnya jika kami jatuh ke dalam salah satu akibat yang memang sudah sewajarnya terjadi? Pangeran Bondan Lamatan menarik nafas dalam-dalam, katanya, kau memang seorang jantan, tetapi kejantanan itu adalah pertanda betapa gelapnya hatimu. Pangeran Bondan Lamatan tiba-tiba saja pangeran cemara kuning memotong, bukan tugasmu mengadili kami di sini, tugasmu adalah menangkap kami, dan sekarang kami sudah tertangkap. Terima kasih atas peringatan itu pangeran berkata pangeran Bondan Lamatan, agaknya ia masih akan berbicara lebih banyak lagi, tetapi tiba-tiba semuanya terkejut ketika mereka mendengar sesuatu terjatuh di sebelah istana kecil itu, sehingga dengan serta merta pintan berlari memburu di susul oleh panon. Di samping istana mereka melihat Panji Surawilaga terkapar di bawah teritisan, agaknya ia berusaha untuk melepaskan diri sambil bergeser dari tempat, namun ternyata ia telah terjatuh, meskipun demikian, ikatan tubuhnya sama sekali tidak berhasil dilepaskannya. Gila geram pintan, tetapi baiklah, marilah ikut ke halaman, permainan ini sudah selesai, dan kawakan mendapat pelayanan yang lebih baik daripada disimpan di atas talang. Mata Panji Surawilaga memancarkan kemarahan yang luar biasa, tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa, tubuhnya masih terikat dan punggungnya serasa patah, karena ia telah terbanting jatuh di tanah. Panon yang mendekati Panji Surawilaga yang terbaring di tanah itu pun termangu-mangu sejenak, sambil memandang pintan ia bertanya, pintan, apakah ikatan ini harus dilepaskan? Eh maksudku puteri. Ah kau potong pintan, lalu, lepas sajalah tali itu, dan Panji Surawilaga kita hadapkan kepada pangeran Bondan Lamatan. Kata-kata itu membuat Panji Surawilaga semakin menyala, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Panon pun kemudian melepaskan ikatan yang mula-mula menyumbat mulut Panji Surawilaga. Demikian mulutnya terbuka, Panji Surawilaga itu mengumpat dengan kasar, aku bunuh kau anak-anak gila. Panon menarik nafas dalam-dalam, katanya, jangan kasar Raden Panji, kita sudah selesai memainkan peran sandiwara kita masing-masing, kecuali aku, karena aku adalah aku sendiri. Raden Kudarupaka yang kau ikuti itu pun telah membuka kedoknya. Katakan, apakah kau benar-benar tidak tahu bahwa ia adalah Raden Johar Patitis? Wajah Panji Surawilaga menjadi merah padam, namun ia masih membentak, omong kosong. Apakah kau juga ingin menyebut dirimu sendiri? Aku adalah aku seperti yang kau lihat. Memang tidak ada gunanya, Panon berkata rintan. Orang seperti Panji Surawilaga tidak menentukan apapun juga di sini, siapapun sebenarnya orang itu, sama sekali tidak penting bagi kita, nah, lepas saja tali pengikatnya. Ikat pinggangku itu tidak akan dapat diputuskan dengan kekuatan apapun juga, karena bengang jangatnya, kecuali dengan tajamnya pisau bertangkai dengan lukisan kuda bersayap. Panon mengerutkan keningnya, ia sadar, bahwa sentuhan itu bukannya tidak ada maksudnya, karena kiwirik yang kebetulan membawa pisau-pisau itu adalah gurunya. Tetapi Panon tidak menanggapinya, ia pun kemudian berjongkok dan melepas ikatan pada tubuh Panji Surawilaga. Namun ternyata bahwa Panji Surawilaga memang orang yang keras kepala, demikian ikatan itu terbuka, maka dengan serta merta ia telah menyerang Panon. Tetapi agaknya Panon sama sekali tidak lengah, ia memang sudah menduga, bahwa orang yang keras kepala itu tentu akan berbuat sesuatu yang mengejutkan. Karena itulah, maka serangan yang tiba-tiba itu masih dapat dihindari oleh Panon, bahkan sambil merendahkan diri, ia masih sempat memutar sebelah kakinya, sehingga tumitnya telah menyentuh Panji Surawilaga yang gagal mengenainya. Panji Surawilaga menghindar surut, namun terasa perutnya menjadi mual karena sentuhan serangan Panon. Tetapi Panji Surawilaga tidak menyerah, ia segera bersiap untuk mengulangi serangannya atas Panon yang telah berdiri tegak menghadapinya. Tetapi sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba saja terasa tengkuknya bagaikan dihantam oleh sebongkah batu, ternyata Pinten tidak membiarkan kegilaan Panji Surawilaga, kemarahannya tidak lagi dapat ditahannya, sehingga tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil memukul tengkuk Panji Surawilaga yang perhatiannya telah terpusat kepada Panon. Panji Surawilaga terhuyung-huyung, tetapi ia tidak terjatuh, namun Panon sempat menangkap kedua tangannya. Dan kemudian memutarnya, sebelum Panji Surawilaga sempat berbuat sesuatu, Panon telah bergumam, jika kau berbuat sesuatu, maka aku akan memukul kepalamu dari belakang sehingga isi kepalamu akan bererakan di sini. Persetan geram Panji Surawilaga. Kalau kau tidak percaya, lakukanlah, dan Raksip Padmasari akan mengikatmu lagi dengan ikat pinggangnya, kemudian aku masih sanggup menyeretmu ke halaman Panon berhenti sejenak, lalu, nah, pikirkan, bukankah masih lebih terhormat bagimu untuk berjalan sendiri daripada aku yang menyeretmu. Wajah Panji Surawilaga menjadi merah, tetapi sesuatu telah menarik perhatiannya, sehingga ia bertanya, kau menyebut nama Putri Raksi Padmasari? Ya, ia adik Raden Kudarupaka, tetapi bukan Raden Kudarupaka yang kau buat-buat. Nah, bukankah kau termasuk salah seorang dalang tentang penyamaran Raden Kudarupaka? Ya, tetapi siapakah yang kau sebut Putri Raksi? Gadis yang ada di sisimu. Hiwajah Panji Surawilaga menjadi merah. Akulah Raksi Padmasari, karena itu permainanmu sudah aku ketahui sejak semula. Dan Raden Kudarupaka, kau sudah dapat menerka, ayo, berjalanlah, jangan ribut dengan setiap tokoh dalam permainan yang mengasihkan ini. Panji Surawilaga terpaksa harus berjalan, tetapi sebenarnya lah bahwa ia sudah dapat menduga, bahwa sangkan adalah Raden Kudarupaka yang sebenarnya. Bodoh sekali gumamnya sambil melangkah ke halaman depan. Di sudut istana ia terkejut, ia melihat sepasukan prajurit demak, ia melihat beberapa orang yang dijaga dengan senjata terhunus termasuk Raden Johar Patitis, Kidang Alit, dan beberapa orang pangeran. Aku di sini paman tiba-tiba saja Johar Patitis berteriak. Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam, ia memang tidak dapat berbuat apa-apa lagi oleh kenyataan yang dihadapinya, apalagi ketika dilihatnya pangeran Bon dan Lamatan yang agaknya memegang kendali perintah. Pergilah ke tempatmu Desispanon, kau tahu, di mana kau harus berdiri. Panji Surawilaga memandang Raden Johar Patitis sejenak, kemudian ia juga memandang pangeran Sora Raksapati yang berdiri di sebelahnya, sambil menarik nafas dalam-dalam ia kemudian melangkah mendekati keduanya. Perhitunganmu kurang cermat Panji berkata pangeran Sora Raksapati, ternyata bahwa Raden Kudarupaka itu tidak hilang tanpa bekas, meskipun ia berada di padepokan terpencil, tetapi saat namanya kau pasang pada nama Raden Johar Patitis, tiba-tiba saja ia telah hadir di tempat yang sama. Tentu atas nasihat dan petunjuk orang lain, aku kira ada pengkhianat di antara kita. Tetapi Raden Johar Patitis sendiri justru tertawa, Sudahlah Paman, akulah yang paling kehilangan, aku tidak tahu apakah diajeng Inten Prawesti masih akan bersikap sama kepadaku, setelah ia menyadari bahwa aku bukan Raden Kudarupaka, tetapi Raden Johar Patitis, meskipun menurut pendapatku, aku masih tetap dalam arus darah yang lebih tua daripadanya. Panji Surawilaga mengeram, ia sudah semakin dekat dengan Pangeran Sora Raksa Pati, namun ia masih menyahut, itulah salah satu sebab kegagalan kita, kita tidak bekerja dengan cepat, justru karena ada Puteri Inten Prawesti. Raden Johar Patitis masih tertawa sambil berpaling kepada Kidang Alit, ia berkata, Hi, Raden Waruju yang berdarah ke diri, bagaimana pendapatmu tentang Puteri Inten Prawesti dan Puteri Raksip pada Masari yang kasangka anak pelayan itu? Kidang Alit tertawa pula, jawabnya, lebih baik kita segera pergi, aku tidak berani lagi memandang tatapan matu Kibuyut, meskipun aku pernah berjasa mengawinkan beberapa pasang pengantin selama aku di padukuhan ini. Kibuyut memandang Kidang Alit dengan kebencian yang tertahan, namun ia berdiri saja tanpa berbuat apa-apa, karena kadang-kadang masih juga terkilas, bekas tangan Kidang Alit atas kasdu, sehingga anak muda itu telah terbebas dari kutuk yang paling mengerikan, lumpuh, bisu, buta dan tuli. Dalam pada itu, agaknya, Pangeran Bon dan Lamatan merasa tugasnya telah cukup, karena itu, maka katanya, kini semua sudah selesai, kami harus membawa saudara-saudara kami kembali ke Demak, menghadapkan mereka kepada Sultan aku tidak tahu, keputusan apakah yang akan dijatuhkan atas mereka, namun masih ada tugas yang harus aku lakukan. Membawa keluarga kecil ini kembali ke Demak beserta pusaka yang telah menimbulkan persoalan di daerah terpencil ini. Raden Ayu Kudanar padat termangu-mangu, namun kemudian katanya, Marilah, aku ingin mempersilahkan semuanya duduk, kita akan berbicara dengan sarah dan mapan. Pangeran Bon dan Lamatan mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, Baiklah, biarlah senopati utamaku membawa para tawanan mendahului ke Demak, aku akan tinggal untuk membicarakan persoalan yang masih belum selesai. Dalam pada itu, maka Pangeran Bon dan Lamatan pun segera mengatur pasukannya, dan menyuruh mereka memasuki halaman. Pangeran-pangeran yang ada di dalam pengamatan kami berkata, Pangeran Bon dan Lamatan, aku mohon maaf, bahwa kalian akan tetap aku perlakukan sebagai tawanan, agar kalian tidak membahayakan pengawalan yang akan membawa kalian menempuh jarak yang panjang, maka kalian akan mengalami perlakuan yang barangkali tidak menyenangkan, tetapi aku tidak akan mengingkari martabat kalian sebagai bangsawan-bangsawan tertinggi di Demak, tanpa memperhitungkan dari darah yang manakah yang telah tercampur dalam aliran di tubuh kalian masing-masing, sebagai pertanda bahwa kalian adalah tawanan, maka pada tubuh kalian akan disangkutkan sehelai cindia yang memang sudah aku persiapkan. Raden Kudarupaka yang sebenarnya adalah Raden Johar Patitis mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, jelasnya, tangan kami akan diikat, apakah pengikatnya itu cindia berwarna cerah atau seutas tutus kulit melinjo, agaknya tidak banyak bedanya, kecuali sekedar penghormatan atas martabat kami, tetapi jika tali gantungan telah melilit di leher, maka tali cindia sutra sekalipun tidak akan menolong nyawa kami. Pangeran Bon dan Lamatan memandang anak muda itu sejenak, lalu katanya, baiklah, tetapi aku tidak dapat melepaskan ketentuan yang berlaku, dan aku akan melaksanakan sesuai dengan tugasku. Tidak seorang pun yang membantah lagi, ketika beberapa orang senopati pilihan kemudian mengikat mereka dengan cindia berwarna kuning, maka mereka pun hanya dapat mengulurkan kedua tangan mereka, sementara para pengikut dari perguruan cengkir pitu dan kumbang kuning pun telah diikat dengan kain berwarna merah yang kasar. Sejenak kemudian, maka para tawanan itu pun telah diletakkan di punggung kuda masing-masing, mereka akan segera menempuh perjalanan yang jauh dengan cindia di tangan mereka. Kidang Alit masih sempat berkata dengan nada tinggi, Hi, kami akan menjadi acara pertunjukan yang menarik di sepanjang jalan. Diam kau anak gila geram pangeran sendang perapat. Kidang Alit memandang pangeran sendang perapat sejenak, namun ia pun tertawa sambil berkata, Kita tidak akan sempat mengeluh paman, akulah yang seharusnya mengangis, karena aku masih terlalu muda untuk digantung, tetapi aku berharap, bahwa aku masih akan panjang umur. Pangeran sendang perapat menggeram, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Demikianlah, maka di bawah pengamatan para senopati terpilih, para tawanan itu dibawa langsung ke demak, di antara mereka terdapat seorang ajar yang selalu menundukkan kepalanya. Sepeninggal pasukan demak yang membawa para tawanan itu, maka Gusti Putri Kudanar padat telah mempersilahkan orang-orang yang masih ada di halaman istana kecilnya untuk naik ke pendakpa, meskipun hatinya sudah menjadi tenteram dan ketakutan sudah tidak ada lagi, namun agaknya masih juga ada sesuatu yang tersangkut di hatinya. Pangeran Bon dan Lamatan ternyata memenuhi permintaan Raden Ayu Kudanar pada untuk tinggal di istana itu, beberapa orang pengawal pilihan telah tinggal pula menungguinya untuk mengawal pangeran itu kembali ke demak pada saatnya sambil membawa pusaka yang sedang diperebutkan itu. Namun semuanya seolah-olah telah diliputi oleh kecerahan, pangeran Bon dan Lamatan yang telah menunaikan tugasnya, nampak duduk tersenyum di samping sangkan, sementara Inten Prawesti duduk sambil menundukkan kepalanya di sisi ibundanya. Hanya kepada Sultan Pusaka itu akan kami serahkan berkata pangeran Bon dan Lamatan. Raden Ayu Kudanar pada menarik nafas dalam-dalam, ia sadar bahwa pusaka itu telah menimbulkan persoalan yang sangat gawat di istana kecilnya, sehingga beberapa orang telah datang untuk memperebutkannya. Tetapi agaknya pangeran Bon dan Lamatan tidak tergesa-gesa, apalagi setelah para tawanan yang terikat itu dibawa ke Demak oleh para senapati pilihan dan sepasukan pengawal yang kuat. Karena itulah, maka pangeran Bon dan Lamatan sempat mendengarkan kisah yang menarik dari istana kecil itu sejak awal sampai saatnya ia datang setelah burung merpati yang ditempatkan di salah satu pemusatan pasukan Demak di daerah selatan itu membawa kabar dari Raden Kudarupaka. Aku memang mendapat tugas itu berkata Raden Kudarupaka, tetapi ketika aku mendengar bahwa sudah ada orang lain yang mempergunakan namaku, maka aku pun segera berganti nama, aku berhasil menghubungi Nyiupi sebelum aku datang istana ini dengan namaku yang baru bersama di Ajeng Raksip pada Masari sebagai anak Nyiupi. Inten memandang Nyiupi sambil memberengut, tiba-tiba saja ia mencubit pelayannya yang ikut duduk di belakangnya sambil berkata, kau membohongi kami. Nyiupi bergeser sambil menahan nyeri, katanya, ampun putri, aku tidak bermaksud berbohong. Sangkan yang sebenarnya bernama Raden Kudarupaka itu tertawa, ia sadar bahwa justru karena ia tidak berada di Demak, maka seseorang telah mempergunakan namanya, yang menguntungkan adalah karena Raden Kudarupaka termasuk keluarga dekat dari Pangeran Kudanarpada. Nyiupi berkata Raden Ayu kemudian, baiklah kami tidak menyalahkanmu, tetapi lebih baik lagi, apabilakah sempat merebus air buat tamu kita. Nyiupi mengerutkan keningnya, katanya, ampun putri, aku akan merebus air, tetapi, Raden Ayu Kudanarpada memandang Nyiupi dengan kerut-merut di keningnya. Tetapi, tetapi aku takut Gusti, mungkin masih ada orang-orang jahat yang meloncat lewat dinding belakang. Raden Ayu Kudanarpada menarik nafas dalam-dalam, namun dalam pada, Panonlah yang menyahut, baiklah aku akan mengawani Nyiupi. Nyiupi memandang Panon sejenak, namun kemudian sambil menggeleng ia berkata, seharusnya kau duduk saja di situ, kau sekarang menjadi tamu dari Gusti Puteri. Ah Panon telah bergeser dan kemudian berdiri sambil melangkah turun dari pendapa menduhului Nyiupi, marilah nyai. Nyiupi pun kemudian minta diri untuk pergi ke belakang merebus air bagi tamu-tamunya. Namun pada itu, Pinten menjadi gelisah, hampir di luar sadarnya ia berkata, kasihan Nyiupi, aku sudah terbiasa membantunya, baiklah aku pergi ke dapur. Jangan cegah Raden Ayu Kudanar pada, kau bukan lagi Pinten anak Nyiupi, tetapi kau adalah Putri Raksi Patmasari. Tidak apa Bibi, apakah bedanya aku kemarin dan sekarang, silahkan duduk menemui Pamanda Pangeran Bon dan Lamatan aku akan pergi ke dapur. Raden Kudaru Pakalah yang tertawa sambil menjawab, Nyiupi yang selama ini menjadi Bim Pinten, sekarang tidak penting lagi baginya, ada orang lain yang lebih menarik di dapur itu. Tiba-tiba saja Pinten yang sebenarnya bernama Raksi pada Masari itu meloncat menerkam Raden Kudaru Pakka yang tidak sempat mengelak, dengan geramnya jari-jarinya telah mencubit lengan kakaknya dan diputarnya sehingga Raden Kudaru Pakka menyeringai sambil berdesis, Raksi, jangan. Jika kau tidak jera menggangguku, aku akan mengelupas kulitmu. Jangan, aku berjanji untuk tidak mengatakan sekali lagi. Perlahan-lahan Raksi melepaskan tangannya, sejenak ia masih memandang kakaknya dengan geramnya. Tanganmu seperti besi, cepatlah kau ke dapur, katanya kau ingin membantunya Upi. Tidak, aku tidak mau jawabnya aku akan tetap di sini. Inten Prawesti sudah terbiasa melihat keduanya bertengkar, tetapi kali ini ia sadar, bahwa keduanya bukanlah anak-anak yang dungu. Dalam pada itu untuk beberapa lamanya mereka duduk di pendapat itu saling berbincang tentang keadaan, kemudian merambat pada pusaka yang menjadi pusat persoalan. Ketika mereka mulai berbincang tentang pusaka yang sedang menjadi rebutan itu, maka wajah Raden Ayu Kudanar pada menjadi pucat, dengan suara yang tersendat ia berkata, Adimas Pangeran Bon dan Lamatan, sebenarnya lah aku tidak tahu, dimanakah Pangeran Kudanar pada meletakkan bahkan mungkin menyembunyikan pusaka yang menjadi rebutan itu. Sebenarnya terhadap utusan Sultan aku tidak akan dapat mengatakan demikian, tetapi aku tidak dapat berbuat lain. Pangeran Bon dan Lamatan memandang wajah Raden Ayu Kudanar pada sejenak, seolah-olah ia ingin melihat pusat jantung puteri itu. Namun kemudian katanya, sebenarnya lah, hanya Pangeran Kudanar pada sajalah yang mengetahui dimanakah letak pusaka itu, aku percaya, menilik wajah Kakangbok, aku tidak akan dapat ingkar, bahwa sebenarnya lah bahwa Kakangbok tidak mengetahui dimanakah letak pusaka itu. Jadi desis Raden Ayu Kudanar pada. Kita harus minta tolong kepada seseorang yang dapat mempergunakan pengelihatan batinnya untuk mencari pusaka di dalam halaman istana ini, aku kira pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, namun agaknya ada orang yang dapat melakukannya. Mungkin Ki Buyut dapat menunjukkan seorang yang dapat berbuat demikian, mungkin Ki Yayarancang Bandang atau Ki Ajaras Pati. Ki Buyut menggelengkan kepalanya, sementara Ki Ajaras Pati berkata sambil tersenyum, Pangeran, aku mohon ampun, aku adalah orang yang paling sombong yang berani menyebut diriku Ajaras Pati, tetapi sebenarnya lah aku adalah orang yang paling dungu sehingga aku tidak akan mempunyai dengan metu hati, di mana letak pusaka yang menjadi rebutan itu. Pangeran Bondan Lamatan menarik nafas dalam-dalam, sekilas ia memandang Ki Wirit yang tegang, namun karena Ki Wirit tidak berkata sepatah katapun, maka Pangeran Bondan Lamatan berkata selanjutnya, baiklah, jika tidak seorang pun yang dapat berusaha menemukan seseorang yang dapat mencari pusaka itu di halaman ini dengan penglihatan batinnya, maka aku akan berusaha mendapatkannya di kota raja, jika di kota raja pun tidak ada, maka biarlah pusaka itu tetap berada di persembunyiannya. Nampak Ki Wirit semakin gelisah, ketika ia tidak dapat menahan diri lagi, maka katanya, tetapi Pangeran, bukankah dengan demikian berarti bahwa di saat mendatang masih mungkin timbul persoalan tentang pusaka itu, mungkin ada orang-orang lain lagi yang berusaha saling memperebutkannya, tidak besok atau lusa, tetapi mungkin setahun atau dua tahun mendatang. Mungkin, mungkin sekali jawab Pangeran Bondan Lamatan. Ki Wirit menarik nafas dalam-dalam, sementara Pangeran Bondan Lamatan melanjutkannya, Kakangbok, agaknya yang terjadi memang berada di luar kemampuan kita semuanya. Karena itu, kita masih wajib berusaha, namun sementara itu, apabila Kakangbok tidak berkebaratan, kami akan membawa Kakangbok ke demak. Raden Ayu Kudanar pada menarik nafas dalam-dalam, sejenak ia termangu-mangu, namun kemudian katanya, Adi Mas, rumah ini telah dibuat oleh Kakang Mas Kudanar pada, rasa-rasanya aku tidak akan sampati hati meninggalkannya. Tetapi tempat ini berbahaya bagi Kakangbok dan Inten. Aku akan tetap tinggal di sini. Tetapi pusaka itu sahut Pangeran Bondan Lamatan, selama pusaka itu masih ada di sini, maka selama itu pula, istana akan tetap merupakan sarang kegelisahan dan bahkan mungkin bahaya yang sebenarnya bagi Kakangbok dan Inten. Kali ini, kami masih sempat melepaskan Kakangbok dari Malapetaka, tetapi mungkin lain kali, peristiwa itu terjadi di luar pengamatan kami. Raden Ayu Kudanar pada termangu-mangu, namun ia tetap menggeleng, aku tetap tinggal di sini. Apalagi ternyata bahwa pusaka itu masih ada di sini pula. Sejenak pendapa itu dicengkam oleh ketegangan, namun tiba-tiba saja Ki Wirik yang gelisah berkata, Ampun Pangeran. Aku mohon ampun bahwa aku berani menyatakan diri betapapun aku seorang yang dungu, jika Pangeran tidak keberatan, apakah aku diperkenankan untuk mencoba melihat dengan penglihatan batin untuk menemukan pusaka itu? Mungkin aku berhasil tetapi mungkin pula tidak. Hi Pangeran Bondan Lamatan mengerutkan keningnya, Ki Wirik, jika kau akan mencoba, aku akan sangat berterima kasih, berhasil atau tidak? Biarlah kita pikirkan kelak, karena hal itu juga berada di luar kemampuan daya capai budi dan nalar kita, tetapi cobalah melihat, mungkin kau memerlukan waktu semalam, dua malam atau berapapun, aku akan menunggumu di sini, jika kau berhasil, aku akan dapat membawanya ke demak, karena pusaka itu adalah pusaka yang bernilai tinggi bagi kesejahteraan demak. Jika aku tidak berhasil, itu bukan salahmu, tentu kakangbok tidak berkeberatan jika aku bersamanya beberapa orang yang memang sudah berada di istana ini, serta pengawal-pengawalku untuk tinggal barang sehari atau lebih. Oh, terima kasih, aku akan merasa tenang sekali jika Adimas berada di rumah ini ia berhenti sejenak, lalu, tetapi bagaimanakah Ki Wirid dapat mengetahui tentang pusaka itu? Aku belum tahu putri, tetapi aku akan mencoba, aku pernah nayuh sebuah pusaka, dan aku menemukan petunjuk tentang kekuatannya, dan kini aku akan nayuh pusaka yang hilang itu, meskipun aku belum menyentuhnya. Mungkin aku akan mendapat petunjuk pula, sehingga aku dapat menemukannya. Gusti Ayu Kudanar pada memandang wajah Ki Wirid dengan tajamnya, seolah-olah ia ingin melihat sorot matanya yang sejuk, tetapi Ki Wirid selalu menundukan kepalanya. Dalam-dalam. Baiklah kakangbok berkata pangeran Bon dan Lamatan, kita akan mencoba, Ki Wirid akan berada di istana ini untuk mencoba menemukan pusaka yang tidak seorang pun mengetahui di mana letaknya itu. Raden Ayu Kudanar pada menarik nafas dalam-dalam, namun dengan nada dalam ia berkata, aku senang sekali menerima siapapun di dalam rumah ini. Ia berhenti sejenak, wajahnya menjadi gelisah, dari bibirnya yang bergerak-gerak. TDR suaranya lirih, tetapi, tetapi, pangeran Bon dan Lamatan mengerutkan keningnya, tetapi seperti orang tua yang lain, mereka segera dapat menangkap bahwa Raden Ayu Kudanar padat tidak akan dapat memberikan suguhan apapun juga selama mereka berada di istana itu, karena memang tidak ada persediaan apapun juga yang dapat disuguhinya. Ki Wirid yang hadir di pendapat itu mengerti juga kesulitan itu, hampir di luar sadarnya ia berkata terang, ampun Gusti, jika Gusti tidak berkeberatan, biarlah semuanya menjadi tamuku, meskipun mereka berada di istana ini, itulah yang dapat aku lakukan untuk membantu para petugas dari Demak, karena sebenarnya lah aku memang tidak dapat berbuat apa-apa. O suara Raden Ayu Kudanar pada seakan-akan terputus di kerongkongan, namun dipaksakannya berkata betapapun beratnya, terima kasih Ki Bu Yud aku, aku tidak dapat mengatakan yang lain meskipun sebenarnya aku tidak ingin mengganggu Ki Bu Yud. Sama sekali Gusti Puteri tidak mengganggu aku, kehadiran keluarga pangeran Kudanar pada sudah memberikan kesegaran batu bagi padukuhan yang semula kering gersang ini. pandenan kami di setiap tahun menjadi berlipat-lipat dari tahun berikutnya jawab Ki Bu Yud dengan sungguh-sungguh. Pelupuk metera dan Ayu Kudanar pada menjadi panas, tetapi ia mencoba bertahan agar titik air tidak mengembun di matanya, meskipun demikian sekali-sekali ia mengusapnya dengan ujung jari. Jika demikian berkata pangeran Bon dan Lamatan, kami semuanya mengucapkan terima kasih kepada Ki Bu Yud, kami merasa senang sekali menjadi tamu Ki Bu Yud, meskipun kami akan berada di halaman istana kecil ini. Silahkan pangeran, jika pangeran ingin tinggal di padukuhan, kami tidak akan berkeberatan. Tentu tidak Ki Bu Yud, karena kami masih harus menemukan pusaka yang akan kita bawa kembali ke demak. Ki Bu Yud hanya mengangguk-angguk, ia tidak dapat mencampuri persoalan pusaka yang sedang dicari dan bahkan yang telah menimbulkan persoalan yang gawat, yang hampir saja menghancurkan istana kecil yang suam itu. Dengan demikian, maka tidak ada persoalan lagi yang dapat mengganggu usaha Ki Wirid untuk berusaha mencari pusaka yang tersimpan di istana itu dengan metu hatinya. Untuk melakukan tugasnya, Ki Wirid minta agar ia diperkenankan untuk berada di mana saja di dalam halaman itu. Jika aku berada di sudut halaman belakang, atau di manapun, adalah dalam rangka usahaku menemukan pusaka itu berkata Ki Wirid kemudian. Demikianlah, maka istana kecil itu menjadi semakin bertambah penghuninya, selain pangeran bondan lamatan, beberapa orang pengawal telah berada di halaman itu pula. Namun demikian, istana itu masih tetap dapat menampung mereka, jika malam tiba, maka pendapat yang cukup luas itu merupakan ruang tidur yang dapat diisi oleh beberapa orang sekaligus. Aku akan mengirimkan tikar kemari berkata Ki Bu Yud ketika ia minta diri. Terima kasih Ki Bu Yud jawab pangeran bondan lamatan. Aku berharap, pangeran singgah di rumahku atau di banjari yang pernah dihuni oleh beberapa orang yang membuat orang-orang dipadukuhan karang maja menjadi ketakutan berkata Ki Bu Yud mempersilahkan. Tentu Ki Bu Yud. Jika semua tugasku telah selesai, aku akan singgah di rumah Ki Bu Yud. Ki Bu Yud yang berbesar hati atas kehadiran para petugas dari demik dan sekaligus menyelamatkan istana kecil itu pun kemudian meninggalkan halaman istana itu dan kembali ke padukuhan. Ia terkejut ketika beberapa puluh langkah di luar padukuhannya, ia telah melihat beberapa orang berkumpul di mulut lorong, bahkan agaknya ketika orang-orang itu melihatnya, beberapa di antara anak-anak muda telah berlari-lari menyongsongnya. Ki Bu Yud selamat bertanya salah seorang dari mereka. Seperti yang kau lihat, aku tidak cedera sama sekali, meskipun yang hadir dan bertempur di halaman istana itu banyak orang-orang sakti jawab Ki Bu Yud. Oh, luar biasa, apakah pusaka Ki Bu Yud itu yang telah melindungi dan menjadi perisai bagi Ki Bu Yud dari penjahat-penjahat itu bertanya orang yang lain. Ki Bu Yud tersenyum, jawabnya, nanti aku akan bercerita panjang sekali, tetapi seperti yang kalian lihat, aku telah kembali dengan selamat. Kulitku tidak terluka segorespun. Luar biasa, ternyata Ki Bu Yud mampu mengimbangi orang-orang sakti yang selama ini kita takuti di sis anak muda yang bertubuh tinggi. Ki Bu Yud tertawa, katanya, aku telah tidur nyenyak sekali di luar istana itu. Tidur? Sudahlah, nanti aku akan bercerita panjang, tetapi masih ada tugas yang belum terselesaikan, pusaka yang diperebutkan di dalam istana itu masih belum diketemukan berkata Ki Bu Yud dengan sungguh-sungguh. Anak-anak muda dari padukuhan Karang Maja itu termangu-mangu, mereka menjadi cemas, bahwa pusaka itu masih belum dapat diketemukan, bukankah dengan demikian berarti bahwa pergolakan masih akan terjadi, dan kematian demi kematian masih akan menyusul. Tetapi mereka menunggu sampai saatnya Ki Bu Yud di Karang Maja akan bercerita panjang tentang peristiwa yang terjadi di halaman ia satu itu.